9 Star Hegemon Body Arts Season 85 Bab 841 Perangkap Maut Long Chen sangat cepat. Meskipun peringkat 3 Celestial dari Ras Blood Python telah bergerak lebih dulu, Long Chen menyusulnya hanya dalam beberapa nafas. Mungkin Lightning Body Blink memiliki beberapa kekurangan, membuatnya tidak sebagus langkah hantu Neterward milik Leng Yu Yan. Tapi ketika harus bepergian dalam garis lurus, kecepatannya pasti melebihi kecepatannya. Mencoba lari dari Long Chen hanyalah lelucon. Bahkan Sue Yu tidak bisa kabur meski dia kabur dengan harta karunnya, apalagi si bodoh ini. Ledakan Flying Rainbow menebas, peringkat 3 Celestial buru-buru diblokir dengan cambuknya. Akibatnya, dia dikirim terbang oleh Long Chen. Menggunakan kekuatan tabrakan, kecepatannya untuk sesaat meningkat cukup banyak, tapi akibatnya dia memuntahkan 3 suap darah. Kecepatannya didorong melebihi batasnya tidak seperti sebelumnya. Saat dia berharap bisa menggunakan kecepatan ini untuk melarikan diri, angin kencang datang dari belakangnya. Serangan lain bersiul ke arahnya. Ledakan, Long Chen sekali lagi menebas dengan pedangnya. Akibatnya, peringkat 3 Celestial memuntahkan lebih banyak darah dan kecepatannya meningkat lagi. Dari kejauhan, seperti orang sedang menendang bola, kemudian mengejar bola tersebut dan dengan ganasnya kembali menendangnya. Bola, itu semakin cepat dan cepat, dan kecepatannya sudah melampaui kemampuan mata untuk melacak benda bergerak. Namun, orang di belakangnya bahkan lebih cepat, dan setiap serangan akan meningkatkan kecepatannya lebih tinggi. Bagaimana ini mungkin? Kecepatan apa ini? Peringkat 3 Celestial menderu-deru di dalam. Dia jatuh di udara seperti bintang jatuh. Kecepatannya saat ini sepenuhnya karena Long Chen. Kecepatan ini jauh melampaui batasnya. Jika ini terus berlanjut, angin akan menghancurkan tubuhnya. Tetapi bahkan setelah semua ini, Long Chen masih bisa mengejar dan mempercepat tebasan demi tebasannya. Kemudian dia perlu memblokir dengan kekuatan penuhnya di setiap kesempatan. Setiap kali dia memblokir, dia akan merasakan organ dalamnya terguncang hebat dan lengannya patah lagi dan lagi. Kemudian Long Chen akan membutuhkan beberapa nafas untuk menyusulnya. Dia menggunakan beberapa nafas itu untuk menggunakan pemulihan Dao Surgawi dan hanya akan pulih ketika serangan Long Chen berikutnya tiba. Dia diblokir, dia terluka, kecepatannya meningkat, dia sembuh, dan kemudian siklusnya berulang. Dia terjebak dalam siklus tanpa akhir, tidak dapat mengendalikan bahkan tubuhnya sendiri saat dia terbang di udara. Brengsek, kamu memprovokasi ras kuno PFFT. Bocah, ras blut piton akan menghancurkan sekte dan keluargamu PFFT. Jika Anda berhenti sekarang, masih ada ruang untuk berbicara PFFT. Sangat jelas bahwa peringkat tiga celestial akhirnya takut. Langkah Long Chen ini sangat ganas. Dia terbang di udara di luar kendali. Dia bahkan tidak bisa mengubah lintasannya, apalagi melepaskan salah satu jurusnya yang kuat. Long Chen telah memasang jebakan maut ini di udara, dan serangannya semakin ganas. Peringkat tiga celestial terus-menerus terluka. Sekarang, dengan setiap serangan, lengannya akan hancur. Dia hampir kehilangan cambuknya. Jika dia kehilangannya, dia akan segera ditebas. Tetapi bahkan dengan itu, dia terus-menerus terluka dan dipaksa untuk menggunakan energi daosurgawinya untuk menyembuhkan. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Pada saat yang sama, dia memahami rencana jahat Long Chen. Long Chen memaksanya untuk dengan cepat menggunakan energinya, semua untuk membuatnya jadi dia menemukan dirinya tidak berdaya. Dia terjebak dalam perangkap mautnya. Temponya sepenuhnya di bawah kendali Long Chen. Dapat dikatakan bahwa kematiannya ditakdirkan segera setelah dia jatuh ke dalam jebakan ini. Dia tidak salah. Long Chen tahu bahwa para ahli pada level ini semuanya memiliki kartu truf yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, mereka didukung oleh keberuntungan karma, yang membuat mereka sulit untuk dibunuh. Sebenarnya, ketika dia pertama kali menyerang, dia belum memikirkan jebakan ini. Tapi pada pukulan ketiga, dia menyadari ini adalah metode yang bagus. Dia bisa berperan sebagai orang ini sampai mati, jadi dia langsung mulai menghabiskan energinya. Apakah dia peduli jika dia adalah bagian dari ras kuno? Dia tidak melakukannya. Mereka adalah musuh, dan tidak perlu berhati lembut terhadap musuh. Pada saat yang sama, dia menguji apakah dia benar-benar bisa membunuh celestial peringkat tiga bawaan. Dia ingin mengkonfirmasi sesuatu. Keduanya dengan cepat terbang di udara. Saat dia terus-menerus menyerang, Long Chen merasakan aura lawannya semakin lemah. Dia jelas kehabisan energi intinya. Dia terus mengawasi aura lawannya saat dia menyerang. Dia sedang mencari kesempatan untuk menebasnya. Haha, Long Chen, akhirnya aku menemukanmu. Suara ini penuh kegembiraan dan kegembiraan, tetapi juga permusuhan yang kuat. Sinar pedangki menebas ke arah Long Chen. Hati Long Chen bergetar. Dia terkejut seseorang akan menyerangnya di sini. Selanjutnya, dari tekanan yang sangat besar, orang ini juga seorang ahli puncak. Ledakan. Serangan itu sangat halus dan memblokir Long Chen untuk terus maju. Dia tidak punya pilihan selain menebas pedangnya untuk memblokir pedangki. Namun, dia dipaksa mundur, orang ini sangat kuat. Hahaha, Long Chen, aku yakin kamu tidak pernah mengira kita akan bertemu di sini. Pendatang baru ini muncul di udara dengan sayap di punggungnya dan rune beredar di sekelilingnya, yang membuatnya terlihat seperti matahari yang terik. Ji Changkong, murid Long Chen menyusut sedikit. Orang ini adalah murid nomor satu gang surga jauh, yang Ouyang Kiyuyu katakan padanya untuk diwaspadai. Mengambang di udara, Ji Changkong menatap Long Chen dengan senyuman dingin dan menyeramkan. Saudara Changkong, ahli blood piton jelas mengenalnya. Dia berhenti melarikan diri dan berdiri di samping Ji Changkong. Dia bertanya, apakah kamu tahu siapa dia? Perlombaan blood piton memiliki sedikit hubungan dengan remote heaven gang. Geng surga terpencil adalah geng terbesar di tanah air timur, sehingga cakupannya sangat luas. Itu berbisnis dengan beberapa ras kuno. Ras kuno itu tidak suka berinteraksi dengan dunia luar, tetapi ada beberapa hal yang mereka tidak punya pilihan selain membeli. Dan gang surga terpencil adalah mitra terbaik untuk itu. Geng surga terpencil sesekali mengirim beberapa murid untuk membentuk hubungan yang cukup baik dengan ras kuno. So Ji Changkong mengenali ahli piton darah. Meskipun ras kuno sombong dan memandang rendah seluruh dunia, mereka tetap harus menghormati seorang ahli seperti Ji Changkong. Mereka saling bertukar petunjuk, dan dia tahu dia bukan lawan Ji Changkong. Sekarang Ji Changkong telah mengambil tindakan untuk menyelamatkannya, pikiran pertamanya adalah mempelajari identitas Long Chen. Mengapa dia belum pernah mendengar tentang karakter yang begitu kejam di Eastern Wasteland? Dia adalah Long Chen. Sebelumnya, dia benar-benar tidak jelas, tetapi kemudian, dia mendapatkan keberuntungan yang tidak diketahui yang menyebabkan reputasinya melambung. Kemudian dia mulai mempertimbangkan semua orang di bawahnya. Sekte Idiot ini adalah lawan gang surga jauh kami, Sekte Suantian Dao. Jadi saya yakin saudara Lai yang tahu apa yang harus dilakukan. Kata Ji Changkong. Long Chen, sepertinya saya pernah mendengar nama ini. Sial, ini membunuh beberapa orang dari ras blut piton saya. Aku akan mencabik-cabiknya. Jangan khawatir, saudara Changkong, jika Suantian Dao Sekte itu berani untuk tidak menghargai kebaikan dan mencoba mencari masalah untuk gang surga jauh Anda, ras blut piton saya pasti akan berdiri di sisi Anda, sumpah ahli blut piton. Ji Changkong tersenyum. Geng surga terpencilnya diam-diam terlibat dalam bisnis di sekitar untuk membentuk hubungan. Itu semua untuk mendapatkan dukungan dari ras kuno dan keluarga kuno ini. Mereka harus mengumpulkan kekuatan itu sehingga mereka bisa menantang Sekte Suantian Dao. Bahkan jika Suantian Dao Sekte kuat, itu tidak mungkin menjadi musuh dengan semua kekuatan Iswastelen, kan? Sekte Suantian Dao jelas merasa bahwa mereka berada di atas gang surga terpencil. Selain berinteraksi dengan beberapa kekuatan bawahan mereka, mereka jarang berinteraksi dengan dunia kultifasi lainnya. Jadi pemimpin geng surga terpencil, Ji Hong Ling, telah berencana untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada semua orang tepat sebelum jalan abadi dibuka. Akibatnya, di depan semua orang, dia dipukuli seperti anjing oleh Ouyang Kiyuyu, dan dia hampir menjadi anjing mati. Siapa yang memintanya untuk tidak beruntung? Sebagian besar ras kuno dan kekuatan lain yang bersahabat dengan gang surga terpencil telah berada di pintu masuk lain, jadi tidak ada yang datang untuk membantunya. Alhasil, Ji Hong Ling hanya bisa menyerahkan misi ini kepada Ji Chang Kong. Begitu dia memasuki jalan abadi, dia harus habis-habisan untuk membantai murid utama Sekte Suantian Dao. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh mereka semua. Long Chen, apakah kamu bisu sekarang? Di depan jalan abadi, apakah anda tidak terlalu suka pamer? Bahkan Huang Jun Mo dan Yu Chang Hao tertarik pada anda. Mengapa anda tidak mengucapkan beberapa kata terakhir sekarang? Ji Chang Kong dengan dingin menatap Long Chen, suaranya penuh penghinaan serta sedikit kecemburuan dan kebencian. Kebenciannya berasal dari Huang Jun Mo dan Yu Chang Hao, terutama Yu Chang Hao. Dia dikatakan mendominasi generasi muda ras kuno, pemimpin masa depan ras kuno. Begitu dia datang, dia mengabaikannya dan memprovokasi Long Chen. Itu adalah penghinaan bagi Ji Chang Kong. Dari awal sampai akhir, Yu Chang Hao telah mengabaikannya. Adapun Huang Jun Mo, kedatangannya juga mengguncang semua orang, menyebabkan semua ahli muda itu menahan napas ketakutan. Dia juga menargetkan Long Chen sambil tidak peduli tentang dia. Jadi semua kebencian ini sekarang akan dilepaskan pada Long Chen. Apakah ini keberuntungan karma, atau kesialan saya? Long Chen menyipitkan matanya saat dia menatap Ji Chang Kong. Apa sebenarnya keberuntungan karma itu? Apakah surga dengan sengaja menghentikannya dari membunuh salah satu dari peringkat tiga celestial bawaan mereka? Ji Chang Kong, apakah kehilangan kepalamu bersamanya? Jika demikian, saya bersedia membantu Anda. Long Chen perlahan mengangkat pedangnya, mengarahkannya pada mereka. Auranya mulai mengembun. Dia tahu bahwa pertempuran sebenarnya akan segera dimulai. Kepalaku, benar, saya ingin mengirimi Anda hadiah. Semoga Anda bisa menerimanya dengan baik hati. Ji Chang Kong tiba-tiba tersenyum sinis, memamerkan sesuatu di tangannya. Ketika dia melihat benda itu, tatapan Long Chen segera menjadi sedingin es. Jubahnya menari tanpa angin saat niat membunuhnya melonjak ke surga. Bab 842 banding 842. Itu adalah kepala, kepala manusia. Dan itu adalah kepala kecantikan. Mata itu dipenuhi dengan kengganan dan amarah, serta penghinaan. Pemilik kepala ini berasal dari sekte yang sama dengan Long Chen. Dia diakui sebagai salah satu dari empat jenius surgawi dari sekte Suantian Dao, satu-satunya wanita di antara mereka, Zhong Uyan. Dia sebenarnya telah terbunuh. Meskipun Zhong Uyan jelas tidak memiliki hubungan yang baik dengan Long Chen, dan keduanya bahkan bisa dihitung sebagai musuh, melihat kepalanya di depannya masih membuat Long Chen marah. Niat membunuhnya secara tidak sadar mulai berkembang. Saya senang melihat Anda seperti ini. Anda harus tahu, saya menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan gadis ini untuk Anda. Saya tidak keberatan memberitahu Anda, saya tidak hanya membunuhnya, saya juga menikmatinya sebelum membunuhnya. Sayangnya, wanita ini mungkin cantik, tetapi begitu pakaiannya dilepas, dia tidak memiliki perasaan seorang wanita. Namun, saya masih mengatupkan gigi dan melakukannya. He he, dan pada akhirnya, dia benar-benar wanita yang luar biasa, ha ha ha. Tawa Ji Changkong, seolah sedang mengenang. Bagus, Anda telah berhasil membuat saya marah. Selamat ya. Petir tiba-tiba beredar di sekitar Long Chen, dan dia berubah menjadi sambaran petir ke arah Ji Changkong. Ji Changkong terkejut bahwa Long Chen tiba-tiba menyerang tanpa mengumpulkan kekuatan apapun. Sebelum dia bisa bereaksi, pedang Long Chen sudah menembus dadanya. Dia terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan ledakan seperti itu, dan dia dengan cepat mundur. Ledakan. Bagian depan jubah Ji Changkong meledak, memperlihatkan baju besi lembut kemasan di tubuhnya. Tapi ada lubang besar di armor itu sekarang. Darahnya perlahan mengalir keluar. Dia terkejut sekaligus marah. Jika dia tidak mundur cukup cepat dan memiliki armor ini untuk memblokir sebagian besar kekuatan, dia mungkin sudah mati. Kecerobohan ini menyebabkan dia berjalan melewati gerbang raka. Keringat dingin menutupi punggungnya. Gemuruh. Cincin di Fine Long Chen beredar dan empat bintang melayang di matanya. Auranya mencapai puncaknya. Pedangnya sekali lagi menebas ke arah Ji Changkong. Saudara Changkong, hati-hati. Dia sangat cepat. Memperingatkan ahli piton darah. Pada saat yang sama, dia sekali lagi mulai mengacungkan cambuknya, bergandengan tangan dengan Ji Changkong untuk melawan Long Chen. Ji Changkong akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dengan raungan marah, dia memanggil Cry of the Heavenly Taunya. Rune tiga warna meletus, membentuk laut ganas di sekitarnya. Ji Changkong juga merupakan celestial peringkat tiga bawaan. Long Chen, kamu bisa mati sekarang. Tombak hitam muncul di tangan Ji Changkong. Rune-nya menyala, dan melepaskan tekanan kuat yang menyebabkan ruang bergetar. Tekanan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh barang harta karun. Ledakan. Pedang Long Chen menebas tombaknya. Kekuatan mengerikan meletus saat Rune tak berujum mengamuk di langit. Gelombang kejut yang kuat menyebar, menghancurkan gunung dan meniup debu ke udara. Long Chen dipaksa mundur, marah. Tombak Ji Changkong adalah senjata yang berat. Aspek terkuatnya adalah dalam serangan langsung, jadi bagi Long Chen menggunakan Flying Rainbow untuk melawannya membuatnya dirugikan. Flying Rainbow adalah pedang yang aspek terbaiknya adalah ketajamannya, tetapi tidak mungkin untuk memotong senjata lain yang telah mencapai level item treasure. Selanjutnya, Long Chen tidak mahir dalam teknik pedang. Dia memegangnya tetapi menggunakan teknik pedangnya. Peminum darah berada di saat kritis. Long Chen tidak bisa mengganggunya, atau semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Dia hanya bisa bertahan. Long Chen dipaksa kembali, tapi dia juga meminjamnya untuk menghindari cambuk ahli Blood Piton. Sayapnya tiba-tiba bergetar, dan sosoknya yang mundur tiba-tiba berhenti. Long Chen menggunakan Split the Heavens melawan ahli Blood Piton. Dia yang paling lemah di sini dan paling mudah dibunuh dulu. Meskipun kekuatan tempurnya jauh lebih lemah, cambuknya sangat aneh. Jika dia menggunakannya dengan cara yang benar, itu bisa menyebabkan kemenangan mendadak bagi mereka. Ahli Blood Piton tidak berani menerima tebasan Long Chen secara langsung. Dia buru-buru menghindar ke samping. Ledakan, pedangki menebas ke tanah dan lurus melewati gunung manapun yang ditemuinya, memotong parit panjang. Cermat, kian kun severing spear. Ji Changkong tiba-tiba berteriak dan menusuk tombaknya ke angkasa di samping ahli Blood Piton itu. Long Chen sudah muncul di sana tanpa pemberitahuan. Pedang Long Chen menyebabkan ruang bergetar, dan ahli Piton darah menyadari dia juga dikunci olehnya. Jiwanya hampir lari ketakutan. Ledakan, pedang Long Chen menebas tombak Ji Changkong. Serangannya diblokir, memungkinkan ahli Piton darah untuk melarikan diri. Namun meski begitu, agar serangan yang begitu kuat meletus tepat di sampingnya, dia segera memuntahkan darah dan separuh tubuhnya hancur. Seni agung surga terpencil, Ji Changkong sangat terkejut. Kekuatan Long Chen sudah jauh melampaui harapannya. Dia tidak bisa menahan lebih lama lagi, dan dia mengaktifkan salah satu kartu trufnya. Lautan rahasia di belakangnya mulai bergelombang, dan kemudian memasuki tubuhnya. Wajah Ji Changkong menjadi tertutup rune yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya Lipan merayap di wajahnya, membuatnya tampak menakutkan. Ledakan, itu seperti gerbang telah dibuka di dalam tubuhnya. Kekuatan dahsyat melonjak keluar dari dirinya, seolah-olah ada binatang buas yang bangkit di dalam dirinya. Long Chen, aku akan membiarkanmu mengalami kekuatan sejatiku. Raung Ji Changkong. Tombaknya tiba-tiba mulai menari, berubah menjadi ribuan gambar tombak yang menyerang Long Chen. Setelah pertukaran ini, Long Chen sudah menyadari bahwa Ji Changkong adalah seorang ahli kekuatan yang kejam. Dia telah menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya secara eksplosif. Namun, Long Chen tidak takut. Dia tiba-tiba mengubah posisinya dan memegang pedangnya dengan kedua tangannya. Empat bintangnya beredar saat energi tak berujung mengalir ke pelukannya. Pedang Ki menebas udara, dan gambar tombak memenuhi langit. Kekuatan yang menakutkan berbenturan di tanah. Suara itu adalah sesuatu yang bisa didengar 10 ribu mil jauhnya. Itu adalah pertempuran yang mengguncang dunia. Sebenarnya ada beberapa ahli yang diam-diam berkeliaran di hutan 10 ribu binatang. Hutan yang luas pasti menyimpan harta karun alam yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa menangkap Magical Beast kuno sebagai haus sepet, atau bahkan mungkin menangkap anak atau telur mereka. Namun, mereka semua tahu bahwa ada Magical Beast kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Mereka harus menyembunyikan aura mereka seperti pencuri agar tidak diperhatikan oleh Magical Beast. Meski berkelompok, mereka tetap harus berhati-hati. Mereka tidak takut pada satu Magical Beast, tapi mereka harus khawatir tentang pertarungan yang berpotensi menarik Magical Beast lainnya di sekitarnya. Saat mereka mencari dengan hati-hati, mereka mendengar ledakan pertempuran. Lebih jauh, aura itu jelas bukan aura binatang ajaib yang bertarung satu sama lain. Siapa yang begitu bodoh sampai bertarung di sini? Apakah mereka tidak menginginkan hidup mereka? Banyak orang mencibir, merasa siapapun yang bertarung terlalu idiot. Pertarungan semacam ini pasti akan menarik Magical Beast. Itu bunuh diri. Tapi cibiran itu dengan cepat berubah menjadi shock. Aura pertempuran itu berkembang pesat, dan tekanannya semakin bertambah menakutkan. Bahkan dari jarak seperti itu, hati mereka bergetar. Astaga, level pertarungan apa ini? Setelah keterkejutan mereka, mereka semua menjadi penasaran dan dengan cepat menyelinap. Adapun Magical Beast di sekitarnya, mereka diintimidasi dan terus-menerus mengaum, memperingatkan penjajah untuk tidak menyusup ke wilayah mereka. Magical Beast mungkin tidak terlalu cerdas, tetapi mereka memiliki naluri sendiri. Ketika aura lawan mereka jauh melampaui mereka, mereka akan mundur. Tak satupun dari Magical Beast yang berani bergerak. Bahkan orang-orang yang terburu-buru melalui wilayah mereka diabaikan. Selama tidak ada dari mereka yang menyerang, mereka juga tidak akan menyerang. Akibatnya, sejumlah besar murid dengan cepat berkumpul di tepi medan perang. Begitu mereka tiba, mereka semua ketakutan. Ada tiga sosok yang bertarung sengit di langit. Item harta karun mereka melepaskan kekuatan yang sangat besar. Tanah benar-benar hancur, dan langit bergetar saat gelombang kejut yang kuat meletus. Bukankah itu Jichangkong dari geng nomor satu di Tanah Timur? Dia diklaim sebagai jenius nomor satu di Remote Heaven Gang. Seseorang segera mengenali Jichangkong karena dia sangat terkenal. Yang lainnya tampaknya adalah Lai Yan dari Ras Blut Piton. Dia juga diklaim sebagai orang jenius nomor satu di rasnya. Petik 2 Justru karena mereka mengenali kedua orang itu, mereka terkejut. Tapi para ahli korupsi yang diam. Mereka telah mengenali orang itu. Nama orang itu seperti mimpi buruk menuju jalan yang rusak. Siapa orang itu? Dia sangat kuat. Tanya seseorang dengan kaget. Ia melihat Jichangkong dan Lai Yan bekerja sama, namun menang atau kalah masih sulit ditentukan. Bahkan dua lawan satu, mereka tidak dapat melakukan apapun pada lawan mereka. Jadi seberapa kuat orang itu? Dia Longchen dari Suantian Dao Sek. Dia dikatakan sebagai legenda. Tiga tahun lalu, dia hanyalah anak nakal tanpa nama, tapi dia tiba-tiba melonjak seperti bintang jatuh, menjadi monster di dalam sekte Suantian Dao. Konon kata jenius tidak lagi bisa digunakan untuk mendeskripsikannya. Petik 2 Pertempuran ini menarik lebih banyak orang. Tapi mereka semua hanya melihat dari kejauhan, tidak berani mendekat. Bahkan Celestial Peringkat 3 biasa tidak berani mendekat. Perbedaan kekuatan itulah yang membuat mereka gemetar. Di langit, kekuatan Longchen meluap. Pertarungannya dengan dua orang lainnya telah mencapai jalan buntu, menjadi pertarungan atrisi. Melawan mereka berdua, lebih dari 80 persen kekuasaannya difokuskan pada Jichangkong. Tidak perlu meragukan kekuatannya. Adapun ahli piton darah, dia awalnya terluka dan yuan spiritualnya rendah. Namun, dia sangat licik dan terus menyerang Longchen dari belakang Jichangkong, tidak membiarkannya mendekat. Longchen mencibir di dalam. Ingin Jichangkong bersaing dalam hal ketahanan dengannya. Dengan cincin ketuhanannya, dia bisa mempertahankan tempo ini hingga tahun depan. Selama dia tidak menggunakan gerakan besar apapun, yuan spiritualnya tidak akan turun sama sekali. Longchen, kamu membunuh murid Rasful Munku. Serahkan hidupmu. Petik 2 Tepat pada saat itu, peraungan keras mengguncang langit. Sesosok menyerbu ke medan perang, pedang besar menebas. Bab 843 Longchen terkejut. Serangan ini datang dari belakangnya. Bahkan sebelum serangan itu datang, dia merasakan angin kencang, dan ruang di sekitarnya telah dipadatkan. Selanjutnya, dia juga menghadapi Jichangkong dan ahli piton darah dari depan. Tidak ada cara baginya untuk menghindar, juga tidak ada cara baginya untuk memblokir dengan pedangnya. Dengan mendengus sedingin es, dia memanggil sisi kemas dan membentuk penghalang di sekeliling dirinya. Dinding timbangan yang tebal hancur berantakan. Itu sesuai dengan harapan Longchen karena tujuannya hanya untuk melemahkan serangan ini. Dia baru saja memblokir cambuk ahli blood piton serta tombak Jichangkong. Tetapi pada saat ini, tangan kirinya tiba-tiba meraih ke belakang, diselimuti oleh tenaga petir. Di depan tatapan kaget penonton yang tersembunyi itu, dia meraih ujung pedang itu. Apa dia gila? Dia mengambil item harta dengan tangan kosong. Itu adalah item harta. Setelah melepaskan kekuatannya, itu bisa langsung menghancurkannya. Apakah Longchen tidak menginginkan hidupnya lagi? Longchen menangkap pedang itu, dan baru kemudian dia bisa melihat siapa yang menyerangnya. Itu adalah pria bertubuh besar dan gempal dengan tanduk di kepalanya. Longchen tiba-tiba teringat bahwa dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Saat itu, dia adalah orang yang memimpin para ahli balapan Full Moon sebelum jalan abadi dibuka. Di pulau serangga, dia benar-benar telah membunuh murid Full Moon dan murid elang raksasa. Tapi sisa dari orang-orang itu kemudian mati di pulau serangga karena lautan serangga itu. Dia tidak tahu bagaimana orang ini menyadari fakta ini. Namun, dia juga tidak bisa diganggu untuk berdali, dia juga tidak akan menolak untuk mengakuinya. Tangan yang memegang pedang itu tiba-tiba ditarik ke belakang. Ahli Full Moon juga merupakan peringkat tiga celestial bawaan. Melihat bahwa Longchen berani mengambil item harta karun dengan tangan kosong dan benar-benar berani menariknya, dia menjadi marah. Kekuatannya melonjak. Dia baru saja akan mengaktifkan kekuatan item treasure-nya untuk membunuh Longchen. Tapi saat yuan spiritualnya hendak dituangkan ke senjatanya, pelangi terbang Longchen menebas pergelangan tangannya. Aura tajam itu membuatnya merinding. Dia segera menyadari bahwa Longchen bermaksud untuk merebut item harta karunnya. Jika pedang Longchen mendarat di pergelangan tangannya, bahkan jika dia mengedarkan yuan spiritualnya untuk memblokir, itu masih akan terputus. Longchen kemudian akan dengan mudah mengambil item harta karunnya. Dia segera menjadi tercengang. Serangan diam-diamnya telah gagal, dan sekarang dia telah mendarat dalam situasi seperti ini dalam sekejap mata. Dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Dia secara naluriah menuangkan yuan spiritualnya ke dalam pedangnya, berharap untuk mengaktifkan kekuatannya sebelum pedang Longchen bisa mencapainya. PFFT Flying Rainbow memutuskan pergelangan tangannya. Tapi tangan kiri Longchen, dan bahkan seluruh lengannya, hancur lebur. Tulangnya terungkap. Ahli Full Moon tidak secepat Longchen. Tetapi sebagian dari yuan spiritualnya masih memasuki pedangnya. Kekuatan besar telah menghancurkan lengan Longchen. Lengan kirinya sekarang menjadi bubur. Tapi tangan ahli Full Moon juga telah meninggalkan tubuhnya bersama pedang besarnya. Longchen mencoba meraih pedang itu, tetapi pedang itu sangat berat, terlalu berat untuk dipegang dengan lengannya yang terluka. Itu belum pulih dari dampaknya, dan dia sebenarnya tidak dapat memegang pedang itu. Itu mulai turun. Dia baru saja akan mengejarnya ketika cahaya keemasan bersinar di belakangnya. Cambuk emas ahli blood piton melepaskan cahaya yang menusuk, menghalangi gerakannya. Selanjutnya, tombak Jichangkong menusuk punggungnya. Longchen tidak memiliki kesempatan untuk mengambil item harta karun itu dan hanya bisa mengangkat pedangnya untuk memblokir. Dengan bantuan mereka, ahli Full Moon buru-buru meraih kembali pedang dan tangannya. Mengaktifkan rune dao surgawinya, dia menempelkan kembali tangannya. Kemarahannya telah melonjak ke tingkat yang baru. Raskuno mereka memiliki seni rahasia yang memungkinkan mereka membedakan pembunuh klan mereka. Mereka semua akan terinfeksi oleh aura khusus yang hanya bisa dirasakan oleh Raskuno. Jadi menyangkal itu tidak ada gunanya. Dia baru saja ditarik ke pertempuran ketika dia merasakan aura itu dari tubuh Longchen. Jadi dia segera menyerang, ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Salah satu alasannya adalah dia ingin membalaskan dendam klannya yang gugur, sementara alasan lainnya adalah karena Raskuno juga memiliki hubungan yang baik di antara mereka sendiri. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan bantuan dari Ras Blood Piton. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia tidak membunuh Longchen dalam satu pukulan, dia masih akan mati hanya dalam beberapa pertukaran. Tapi benar-benar hanya ada satu pertukaran, dan dalam pertukaran yang satu ini, tangannya terputus. Selanjutnya, itu dalam situasi di mana dia adalah penyerang diam-diam. Tangan yang terputus ini adalah penghinaan yang sangat besar. Dia bisa merasakan tatapan kaget dari penonton yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan bisa merasakan mereka berpikir bahwa ahli junior nomor satu balapan Grand Full Moon sebenarnya sangat tidak berguna. Longchen, aku akan membunuhmu dan seluruh keluargamu. Ahli balapan Full Moon meraum, Rune yang tak terhitung jumlahnya menerangi tubuhnya. Tubuhnya mulai membesar dengan cepat, dan ototnya mulai membengkak dengan kekuatan ledakan. Ledakan, Longchen baru saja memaksa kembali ahli Piton Darah dan Ji Changkong ketika pedang ahli bulan Purnama bersiul ke arahnya. Longchen terkejut. Ahli bulan Purnama ini sangat kuat. Tapi kemudian melihat tanduk di kepalanya, dia menyadari bahwa dia mungkin terkait dengan binatang ajaib badak kuno. Bahkan memblokir dengan kekuatan penuhnya, dia masih dikirim terbang. Longchen mendengus. Jika bukan karena fakta bahwa Flying Rainbow bukanlah jenis senjatanya, bagaimana dia bisa kalah dalam hal kekuatan? Penghancuran Naga Ganda Longchen berada di tengah-tengah terbang kembali, sementara tiga lainnya bergegas ke arahnya, ingin membunuhnya dalam satu gelombang. Tapi dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan dua naga besar melesat keluar, meraung. Aura yang kuat menghantam mereka seperti ombak yang menghantam pantai. Mereka bertiga ngeri. Mereka tidak menyangka Longchen memiliki serangan yang begitu kuat. Mereka merasakan ancaman besar dari kedua naga ini. Full Moon Slash Tombak-tombak darah surga terpencil. Darah piton mengalir ke bumi. Mereka bertiga tidak berani menahan diri. Mereka melepaskan gerakan terkuat mereka dan ruang mulai bergemuruh. Ledakan Empat serangan bertabrakan, membentuk bola besar di udara. Bagian dalam bola itu penuh dengan kekuatan ganas yang bertabrakan, yang kemudian tiba-tiba meledak. Itu seperti kehampaan telah meletus, dan cahaya yang keras memenuhi udara. Ketika penglihatan semua orang pulih, mereka ngeri melihat bahwa Longchen dan yang lainnya sudah bertarung lagi. Monster macam apa mereka? Bahkan setelah ledakan yang mengerikan itu, mereka masih belum terluka. Petik 2 Mungkin mereka tidak terluka, tapi aura mereka jelas lebih lemah. Mungkin tidak lama lagi mereka akan kehabisan daya, kata seorang ahli. Semua orang dengan tergesa-gesa merasakan aura mereka dan menemukan bahwa mereka benar-benar telah melemah sedikit. Longchen tidak menahan serangannya. Dia langsung memanggil tubuh asli Lei Long dan Huo Long. Dengan satu serangan ini, dia tidak hanya melepaskan semua kekuatan mereka, tetapi juga menghabiskan banyak yuan spiritualnya. Keduanya kembali ke pelukannya untuk beristirahat. Tepat pada saat ini, Longchen mengangkat pedangnya, akan melepaskan bentuk kedua dari Split the Heavens. Untuk berani menggertak kakakku Long, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Tiba-tiba, raungan marah terdengar. Itu seperti raungan dewa surgawi. Sosok besar bergegas. Wilde, Longchen tidak pernah menyangka bahwa Wilde akan muncul. Tingginya 3 meter, tampak seperti raksasa kecil. Saat dia bergegas, tanah terus bergetar. Kecepatannya sebenarnya lebih besar dari mereka terbang. Dia menginjak tanah dan melesat seperti bola meriam. Tanah hancur, tapi dia muncul di depan Jichangkong dan yang lainnya dalam sekejap. Dari mana si idiot ini berasal? Enyahlah. Petik 2. Ahli Full Moon melihat bahwa Wilde tidak memanggil runeh Heavenly Dawn-nya, dia juga tidak melepaskan keterampilan pertempuran apapun. Dia dengan marah menebas pedang besarnya di Wilde. Ledakan. Wilde mengangkat tongkat tulangnya. Akibatnya, dia dikirim terbang dan dihancurkan ke tanah oleh ahli Full Moon. Sebuah kawah kecil muncul di tanah. Longchen terkejut. Dia baru saja akan pergi untuk melihat apakah Wilde terluka saat dia melesat kembali. Meraung, sekarang giliranku. Biarkan aku menanganinya. Petik 2. Ahli Blood Piton mencibir. Dia menembak ke arah Wilde, cambuknya tumbuh menjadi 300 meter, melingkar di sekelilingnya. Longchen tahu bahwa Wilde tidak menghususkan diri dalam pertempuran di udara. Melompat seperti ini untuk bertarung berarti dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Lagi pula, anak ini terlalu bodoh. Sepertinya dia mengira dia harus melompat ke ketinggian mereka untuk bertarung. Akibatnya, pada saat dia mencapai ketinggian mereka, dia tidak memiliki kekuatan lagi. Itulah mengapa dia dipaksa kembali oleh ahli Full Moon. Di udara, dia tidak punya cara untuk melepaskan kekuatannya. Dan bukannya melompat dengan kekuatan ekstra, dia malah melompat tepat ke ketinggian mereka. Setelah sekian lama, ototnya tumbuh, tetapi kecerdasannya tidak meningkat sedikitpun. Longchen baru saja akan memanggil timbangan emas untuk membantunya ketika Wilde tiba-tiba mengeluarkan raungan binatang. Di depan tatapan kaget semua orang, tanda kuno menyala didahi Wilde. Tubuhnya langsung tumbuh 10 kali lebih besar. Semua orang, termasuk Longchen, merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Apakah dia masih manusia? Bagaimana dia bisa menjadi raksasa seperti itu? Bukan hanya Wilde yang menjadi lebih besar, bahkan tongkat tulang di tangannya tumbuh secara proporsional. Itu bahkan tidak bisa disebut kelep lagi. Itu lebih seperti pilar besar. Dengan tinggi 30 meter, Wilde adalah raksasa absolut. Di udara, tongkat tulang besarnya menghantam ahli Bon Piton. Enyahlah. Bab 844 banding 844. Gelombang Kibersiul menghancurkan tanah dan merusak pegunungan. Ini adalah kekuatan yang menakutkan yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Ahli Blut Piton dengan tergesa-gesa mengacungkan cambuknya untuk memblokir. Tapi di depan klub besar itu, cambuknya seperti mainan anak-anak. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan diledakkan menjadi kabut berdarah. Adapun cambuk emas, tidak diketahui seberapa jauh ia dikirim terbang. Semua orang, termasuk Longchen, merasakan jantung mereka berdetak kencang. Adegan ini terlalu menakutkan. Keturunan Ras Barbar, benar-benar garis keturunan yang murni. Bagaimana ini mungkin? Gumam Easton Wastelen Bell pada dirinya sendiri. Lari. Ji Changkong adalah orang pertama yang bergerak. Dia takut pada Wilde dan dia buru-buru melarikan diri. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh manusia. Ahli Blood Piton adalah celestial peringkat tiga bawaan dengan item harta karun. Tapi dia terbunuh dalam satu pukulan, tanpa kemampuan menahan sedikitpun. Itu membuatnya sangat ketakutan. Itu adalah kekuatan absolut, kekuatan yang mustahil untuk dilawan. Jika dia masih tidak lari, maka dia harus bunuh diri. Ingin pergi? Tinggalkan hidupmu dulu. Longchen mendengus. Segera setelah Wilde menyerang, dia merasa bahwa dua lainnya mungkin akan melarikan diri, jadi dia sudah mulai membentuk segel tangan. Penjara api mengamuk. Krune api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar mereka berdua. Namun, ekspresi Longchen berubah. Dia lupa bahwa api buminya telah menggunakan semua energinya, dan sebagai hasilnya, penjara api mengamuk jelas terbentuk lebih lambat. Ketika itu mulai mengelilingi mereka berdua, retakan muncul. Jichangkong bergegas ke salah satu celah itu tanpa ragu-ragu. Adapun ahli Full Moon, dia juga melarikan diri dengan kekuatan penuhnya. Dia tahu bahwa ini adalah seni magis yang menakutkan, dan begitu dia terjebak, dia akan dikutuk. Maaf, aku perlu meminjam tubuhmu sebentar. Jichangkong tiba-tiba mengirim tendangan ke ahli bulan Purnama. Ahli Full Moon terkejut dan secara naluriah diblokir. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia akhirnya menyadari tujuan jahat Jichangkong. Jichangkong, kamu mendekati kematian. Tapi raungan amarahnya tidak ada gunanya. Jichangkong telah menggunakan kekuatan melangkah untuk meningkatkan kecepatannya dan menembus celah di dalam penjara api. Dalam sekejap mata, dia menghilang di depan semua orang. Saat Jichangkong terbang, dia merasa seperti melupakan sesuatu. Namun, dia tidak bisa mengingatnya. Hanya beberapa hari kemudian dia tiba-tiba teringat bahwa dia pernah melihat raksasa itu sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa setelah Wilde menyerang sekali, dia telah jatuh dari langit tanpa daya, tubuhnya kembali ke ukuran aslinya. Setelah hanya satu serangan, dia telah menggunakan semua energinya. Tidak ada cara baginya untuk menyerang lagi. Ahli Full Moon sekarang terjebak di dalam penjara api mengamuk. Serangan dari Jichangkong itu membuatnya terlalu lambat untuk melarikan diri, dan sekarang tidak ada celah yang bisa ditemukan. Melihat Jichangkong kabur, Longchen merasa sedikit tidak berdaya. Jika Earthflame hanya mempertahankan setengah dari kekuatannya, Raging Flame Reson akan terbentuk lebih cepat, dan Jichangkong tidak akan bisa melarikan diri. Tapi setidaknya dia berhasil menangkap satu ikan, jadi tidak buruk. Hanya saja energi apinya terlalu lemah sekarang. Akibatnya, dia perlu menarik lebih banyak energi dari dunia. Jika dia melakukannya terlalu cepat, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan energi, yang tidak hanya akan menyebabkan penjara gagal terbentuk, tetapi juga menciptakan serangan balik. Ahli Full Moon dengan gila menyerang penjara api, tapi itu seperti jaring berlapis-lapis. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak dapat memutuskan rantai rahasia yang terbentuk dari energi api dunia. Longchen membentuk segel tangan baru, dan mantra memenuhi udara. Itu seperti nyanyian dewa, sakral dan surgawi. Dia telah mengaktifkan nirvana skripcer. Setelah itu, energi api dunia melonjak ke arahnya, dan lautan rune muncul di belakang tubuhnya. Rune itu mengandung energi api yang tak ada habisnya. Lautan rune itu adalah sesuatu yang dia gunakan untuk menahan tangisan Tau Surgawi di Menara Pil. Baru sekarang dia menyadari betapa dia telah salah tentang kekuatannya. Kitab nirvana ini sangat misterius, dan kekuatannya tampak tidak terbatas. Bahkan jika dia tidak memiliki energi api yang tersisa, bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, selama dia mulai melafalkannya, energi api yang tak ada habisnya akan melonjak ke arahnya. Hanya ketika dia mengaktifkan nirvana skripcer, Longchen akan merasa seperti surga yang merawatnya. Energi api dunia terasa begitu intim baginya. Saat kitab suci nirvana beredar, energi tak terbatas memasuki penjara api mengamuk. Itu mulai tumbuh lebih kuat, dan bahkan api bumi Longchen mulai perlahan pulih. Penjara api mengamuk mulai menyusut, menekan panas yang menakutkan ke arah ahli bulan Purnama. Dia ngeri, dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia melawan, dia tidak dapat menghentikan gangguan energi api. Bahkan yuan spiritualnya dinyalakan, tidak akan lama sebelum dia dibakar sampai mati. Longchen, lepaskan aku. Cepat lepaskan aku, jika tidak, sekte kamu, keluargamu. Berengsek, Longchen mengamuk. Ini adalah hal yang paling dia benci dengar, orang-orang yang mengancam akan menghancurkan sekte dan keluarganya. Awalnya, dia berencana untuk memanggangnya perlahan, tapi sekarang dia tidak bisa menunggu. Ukulan maut penjara api. Penjara api dengan cepat menyusut, menjadi hanya selebar satu kaki. Ahli fulmun bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersuara sebelum berubah menjadi abu. Semua penonton ketakutan, mereka secara pribadi telah melihat dua ahli terkuat dari ras kuno terbunuh. Mereka praktis tidak bisa mempercayai mata mereka. Harus diketahui bahwa ras kuno memiliki warisan yang tak terhitung jumlahnya dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, mereka sangat protektif. Sekarang Longchen telah membunuh mereka berdua, dia telah memprovokasi bencana besar. Penjara api menghilang dan pedang jatuh dari langit. Sesosok tiba-tiba bergegas, meraihnya, dan melarikan diri. Orang ini jelas sangat licik. Dia telah mengatur waktu segalanya dengan sempurna. Longchen dalam kondisi kelelahan, jadi kemungkinan dia mendapatkannya sangat tinggi. Namun, dia baru saja meraihnya ketika sisik emas yang tak terhitung jumlahnya terbang. Dia langsung berubah menjadi daging cincang. Longchen tersenyum dingin. Dia ingin memanfaatkan, bagaimana mungkin hal baik seperti itu bisa terjadi. Dia tidak pernah bekerja secara gratis. Harta karun yang telah dia usahakan dengan susah payah tidak bisa mendarat di tangan orang lain. Longchen secara alami tidak akan berbelas kasihan kepada seseorang yang mencoba merebut apa yang menjadi miliknya. Awalnya, ada juga beberapa orang lain yang menunggu untuk mengambil keuntungan. Tapi sekarang melihat Longchen tiba-tiba mengeluarkan banyak item jiwa ini, mereka semua merasa kedinginan. Meraih pedang itu, Longchen tersenyum. Pekerjaan ini benar-benar tidak sia-sia. Sekarang setelah dia mendapatkan pedang ini, semuanya sepadan. Pedang itu panjangnya enam kaki dan akan digunakan dengan kedua tangan. Lebarnya empat inci dan tebalnya satu setengah inci. Bobotnya tidak buruk. Longchen menduga itu setidaknya lebih dari tiga juta pound. Meski masih terlalu ringan baginya, itu jauh lebih nyaman daripada menggunakan Flying Rainbow. Flying Rainbow benar-benar terlalu ringan. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Mengayunkan pedang, ruang bergetar. Longchen sangat senang. Dengan senjata berat ini, kekuatan bertarungnya meningkat cukup banyak. Dia baru saja menyimpannya ketika dia melihat beberapa orang terbang ke arah tertentu. Dia pertama kali terkejut, tetapi kemudian dia menyadari bahwa itu adalah arah cambuk ahli Blood Python terbang. Namun, serangan Wilde telah mencapai tingkat kekuatan yang di luar pemahaman manusia. Tidak ada yang tahu seberapa jauh cambuk itu terbang. Pertempuran di sini sudah berakhir. Tidak ada lagi yang bisa dilihat, juga tidak ada cara untuk memanfaatkan. Jadi orang-orang ini tiba-tiba memikirkan barang harta karun yang tak ternilai harganya itu. Mereka mulai bergegas mendekat. Jika keberuntungan mereka bagus, mereka bisa mendapatkan harta karun dengan gratis. Meskipun Longchen dalam kondisi lemah sekarang, pertempuran besar itu telah mengintimidasi mereka semua. Bahkan peringkat tiga Celestial tidak berani menyerang Longchen. Mereka semua pergi. Beberapa orang tidak mau dan terus menonton secara diam-diam, tetapi Longchen mengabaikan mereka. Dia berlari ke sisi Wilde dan terkejut melihat bahwa dia putih-pucat. Wilde, apa yang terjadi? Apakah kamu terluka? Longchen mendukungnya, menyelidiki tubuhnya. Itu wajar jika setelah menggunakan kekuatan yang sangat besar, dia akan menerima serangan balik yang kuat. Saudaraku Long, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kata Wilde dengan lemah. Jangan main-main. Kamu akan baik-baik saja, Longchen memotongnya. Kakak Long, aku benar-benar tidak tahan. Aku akan mati karena kelaparan. Aku butuh makanan, kata Wilde mendesak. Apa-apaan ini, Longchen tidak bisa berkata-kata. Awalnya, dia mengira Wilde terluka parah. Tetapi dia baru saja menggunakan terlalu banyak energi dan membutuhkan makanan. Sumber energi Wilde adalah daging. Saat ini, Wilde sangat lapar sehingga dia ingin menelan lengannya sendiri. Longchen buru-buru melihat melalui ruang kekacauan utama. Dia melihat mayat magical beast yang hanya setengah dimakan oleh tanah hitam. Setengahnya masih di atas tanah. Dia buru-buru merobek dua kakinya. Itu adalah magical beast peringkat ketujuh, banteng emas tanduk enam. Satu kaki seperti gunung kecil. Melihat kedua kakinya itu, Wilde langsung menerkam. Dia merobeknya, langsung melahap suapan besar. Melihat itu, Longchen merasa kedinginan. Dia berbalik, tidak bisa menonton. Tetapi dia memperhatikan bahwa ketika Wilde mulai memakan kaki banteng dengan darah, beberapa dari penonton yang tersembunyi itu menghilang dalam diam. Daging magical beast peringkat ketujuh adalah sesuatu yang bahkan item encantet akan sulit ditusuk. Tapi Wilde dengan mudah memakannya. Hal yang paling menakutkan adalah tidak ada yang tahu kemana arah daging ini setelah dia memakannya. Apakah perut Wilde adalah kantong spasial? Setelah memakan kedua kaki itu, keadaan Wilde menjadi sedikit lebih baik. Dia akhirnya memiliki energi untuk berbicara. Longchen bertanya bagaimana dia bisa datang ke sini. Wilde berkata bahwa Guoran yang menemukannya dan membawanya ke tempat ini. Begitu dia tiba di sini, dia sangat bersemangat. Dia segera memperlakukan hutan ini sebagai rumahnya sendiri, terus-menerus makan. Bagaimana dengan Liki dan Song Mingyuan? Tanya Longchen tiba-tiba. Mereka, mereka, Wilde tidak berani melihat Longchen. Longchen segera memikirkan sesuatu dan berteriak, jangan bohong padaku. Katakan padaku yang sebenarnya. Bab 845. Mereka menolak untuk tinggal dengan saya dan pergi sendiri. Mereka menyuruh saya merahasiakannya, kata Wilde. Dia tidak bisa berbohong pada Longchen. Kedua itu, mereka benar-benar meminta untuk ditampar. Longchen tidak bisa menahan amarah. Bukankah mereka hanya menimbulkan masalah tanpa alasan? Ini adalah jalan abadi. Peringkat 1 Celestial sehanyalah umpan meriam di sini. Tanpa perlindungan Wilde, jika mereka mengalami masalah, kemungkinan mereka untuk bertahan hidup sangat rendah. Tetapi jika mereka bersama Wilde, dia bisa memberi mereka buah daus surgawi dan meminta mereka segera naik ke peringkat 3 Celestial. Ekspresi Longchen jelek. Dia melihat dua buah daus surgawi baru di ruang primal chaos, yang berasal dari ahli piton darah dan ahli full moon. Awalnya, dia sangat senang. Tapi kegembiraan itu hancur sekarang ketika mengetahui bahwa Liki dan Song Mingyuan telah pergi sendiri. Peluang mereka untuk bertahan hidup di jalan abadi sangat kecil. Kakak Long, Liki berkata bahwa mereka tidak bisa selalu mengandalkanmu. Mereka ingin bisa bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Mereka tidak selalu bisa menahan Anda. Melihat ekspresi menakutkan Longchen, Wilde hanya berani membuka mulutnya setelah beberapa saat. Mendengar ini, hati Longchen melunak dan dia tidak bisa menahan nafas. Hidup di dunia ini terkadang membuatnya merasa tidak berdaya. Di jalur kultivasi, tidak ada yang bisa selamanya maju melalui bantuan orang lain. Mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Longchen bisa membuatnya lebih nyaman bagi mereka, tetapi untuk tumbuh, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Harga pertumbuhan seringkali harus menghadapi kematian. Pilihan mereka tidak salah. Longchen tiba-tiba merasa bahwa yang salah adalah dia. Terlalu peduli malah bisa memperlambat kemajuan orang, membatasi ruang mereka untuk pertumbuhan pribadi. Tetapi meskipun dia memahami prinsip itu, dia tidak dapat mengikutinya. Dia tidak bisa menyaksikan saudara-saudaranya menghadapi bahaya seperti itu sambil berdiri menyendiri. Tetapi dari sudut pandang Li Qi dan Song Mingyuan, Longchen memperlakukan mereka sebagai saudara laki-lakinya, dan mereka juga memperlakukannya sebagai saudara mereka. Ketika Longchen menghadapi ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya, ketika dia melintasi pegunungan pedang atau lautan api, mereka pasti merasakan hal yang sama yang dia rasakan. Dan mereka pasti merasakannya lebih buruk daripada dia, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya. Mereka akan merasa tidak berguna, malu dengan inferioritas mereka sendiri. Mungkin justru karena siksaan itulah mereka begitu berani mengabaikan perintahnya dan juga mempertaruhkan nyawa mereka sendiri, mencari peluang mereka sendiri untuk menjadi lebih kuat. Longchen menghela nafas. Dia merasa sangat tidak berdaya, sekaligus marah. Saat dia secara bertahap menjadi lebih kuat, peruntungannya semakin buruk. Ketika dia menginginkan harta, dia perlu melakukan 10 atau bahkan 100 kali lebih banyak usaha daripada yang lain. Senior, apakah keberuntungan karma benar-benar ada? Longchen tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini pada Easton Wastelen Bell. Dia sangat ingin tahu jawabannya. Tentu saja, para jenius adalah produk dari langit dan bumi yang memadatkan keberuntungan karma mereka kepada orang-orang tertentu. Mereka diberkati oleh langit, dan sejak lahir, ditakdirkan bahwa keberuntungan mereka akan lebih baik dari yang lain. Mereka adalah favorit surga dan bumi, jawab Lonceng Tanah Timur-Timur. Lalu aku ini apa? Sampah yang mereka ambil? Tanya Lonceng. Lonceng Tanah Timur terdiam sesaat. Sebenarnya, Anda sendiri yang harus tahu jawaban mengapa keberuntungan Anda sangat kurang. Tidak perlu mengajukan pertanyaan jika Anda tahu jawabannya. Dalam hal ini, ada banyak hal yang berhubungan dengan beberapa rahasia. Saya tidak bisa mengatakannya. Jika saya melakukannya, itu tidak akan baik untuk Anda atau saya. Yang bisa saya katakan kepada Anda adalah bahwa ditakdirkan bahwa Anda tidak akan dapat hidup dengan keberuntungan. Anda harus mengandalkan kekuatan untuk memperjuangkan apa yang Anda dapatkan, dan tidak ada yang akan diberikan kepada Anda secara gratis. Petik 2. Lonceng tersenyum pahit. Seperti yang diharapkan, terhadap keberadaan yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pikirannya praktis terbuka. Tidak ada kata yang mampu mengelabui untuk mengungkapkan informasi yang tidak ingin diberikannya. Lalu yang ingin saya ketahui adalah, bagaimana cara membunuh ahli yang didukung oleh keberuntungan karma. Tanya Lonceng. Dia merasa seperti akan menjadi gila. Membunuh orang-orang itu membutuhkan terlalu banyak pekerjaan, dan selalu ada berbagai macam gangguan. Yang perlu Anda ingat adalah bahwa di depan kekuatan absolut, yang lainnya bukanlah apa-apa. Selama Anda cukup kuat, Anda bisa mengabaikan keberuntungan karma. Pikirkan tentang teman barbar Anda. Berapa banyak orang yang bisa memblokir serangannya itu. Jadi di depan kekuatan yang luar biasa, keberuntungan karma juga tidak berguna. Keberadaan yang dikenal sebagai keberuntungan karma hanya akan menampilkan beberapa jenis kegunaan ketika kekuatan dua orang hampir sama. Begitu perbedaannya terlalu besar, keberuntungan karma tidak bisa berbuat apa-apa, kata Lonceng Tanah Timur-Timur. Kekuatan absolut, mata Lonceng cerah. Dia akhirnya mengerti inti masalahnya. Terus terang, dia masih belum cukup kuat. Jika dia begitu kuat sehingga dia bisa melampaui batasan Tau Surgawi, keberuntungan karma tidak akan menjadi apa-apa. Terima kasih banyak atas petunjukmu, senior, kata Lonceng. Jangan terlalu sopan. Sejujurnya, saya berharap Anda cepat menjadi lebih kuat. Kedua orang yang Anda bunuh memiliki kekuatan spiritual yang sangat murni, dan itu semua diserap oleh saya. Itu sangat membantu. Petik dua. Jangan khawatir, musuhku memenuhi seluruh dunia ini. Ada begitu banyak sehingga aku bahkan tidak bisa membunuh mereka semua, kata Lonceng sambil tertawa. Tapi tawa itu juga penuh ketidakberdayaan. Para idiot sombong itu mengandalkan favoritisme dunia untuk menggertaknya, malang. Lonceng memperkirakan bahwa pembukaan jalan abadi ini tidak akan terlalu damai. Lonceng sekali lagi mengobrol sedikit dengan Wilde. Kekuatan besar apa yang dia keluarkan dalam pertempuran itu. Wilde berkata bahwa ini adalah teknik yang dia bangun saat Chang Ming terbunuh. Sebelumnya, dia tidak menyadarinya. Tapi kemudian dia bertemu dengan Magical Beast yang menakutkan di jalan abadi. Dalam amarahnya, dia secara tidak sadar telah tumbuh menjadi bentuk raksasanya dan membunuh Magical Beast peringkat ketujuh. Baru saat itulah dia merasakan bentuk raksasanya. Sebenarnya, dia sudah mengaktifkannya kembali ketika Chang Ming meninggal, tetapi dia terlalu banyak dalam keadaan kacau saat itu. Begitu dia terbangun, dia sudah melupakannya. Kedua kalinya, dia mengaktifkannya sambil berpikiran jernih. Tapi setelah membunuh Magical Beast peringkat ketujuh, dia menjadi sangat lapar. Dia secara langsung mengkonsumsi Magical Beast peringkat ketujuh, tetapi itu masih belum memuaskannya. Karena kelaparan, dia mulai berburu makanan di mana-mana. Dalam perjalanan, dia menghadapi serangan dari jalur rusak. Mereka semua dibunuh olehnya. Tapi Wilde ingat kata-kata Longchen. Kecuali dia kelaparan sampai dia hampir mati, dia tidak bisa memakan manusia. Kemudian, dia telah menemukan beberapa Magical Beast untuk menghilangkan rasa laparnya. Kemudian dengan bantuan Guoran, dia menemukan Liki dan Song Mingyuan. Mereka telah bepergian bersama untuk sementara waktu. Setelah Guoran menyatukan mereka, dia pergi untuk bepergian sendiri. Tapi kemudian Liki dan Song Mingyuan juga pergi. Setelah itu, Wilde menetap di sini. Karena Magical Beast peringkat ketujuh biasa bisa dibunuh dengan satu pukulan tongkatnya, tinggal di sini berarti akan ada banyak makanan enak untuknya. Apa kau tidak tahu bagaimana menggunakan cincin spasial? Mengapa Anda tidak menyimpan makanan apapun? Tanya Longchen. Tapi kemudian melihat ekspresi kesal Wilde, dia langsung menutup mulutnya. Orang ini pasti lupa bahwa cincin spasial dapat menyimpan sesuatu. Longchen berpikir bahwa fakta bahwa Wilde dapat hidup sampai hari ini benar-benar sebuah keajaiban. Dia memberi Wilde cincin spasial dengan ruang besar di dalamnya. Itu puluhan mil lebarnya dan seharusnya cukup untuk menyimpan beberapa Magical Beast. Hal yang disesalkan adalah bahwa Wilde telah menghancurkan ahli Blood Piton dengan begitu banyak kekuatan sehingga selain cambuk itu, semua yang ada padanya telah dihancurkan. Selanjutnya, ketika Longchen menggunakan pukulan maut penjara api, energi dunia telah sangat mengamuk, mengubah ahli Full Moon menjadi ampas. Cincin spasialnya juga telah dihancurkan. Ayo berburu. Longchen membawa Wilde pergi. Dia memanggil Little Snow dan pergi lebih jauh ke dalam hutan. Dalam perjalanan, dia memberi salju kecil buah dao surgawi. Salju kecil, kamu harus makan buah ini. Petik 2. Little Snow menggelengkan kepalanya, menolak untuk memakannya. Haha, kamu terlalu memikirkannya. Ini adalah buah dao surgawi dari orang yang mengganggumu. Mereka melukaimu, jadi kamu bisa makan ini untuk melampiaskan kebencianmu. Bujuk Longchen. Little Snow mengatakan bahwa memakannya hanyalah pemborosan. Sebenarnya, dia hanya memiliki dua peringkat tiga buah dao surgawi yang berasal dari surgawi bawaan. Tapi dia ingin melihat apakah mereka bisa memberikan efek khusus pada salju kecil. Meskipun itu berharga, meskipun harapannya sangat jauh, dia tetap ingin mengujinya. Ekspresi rumit muncul di wajah Little Snow, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat mengubah pikiran Longchen. Dia mengkonsumsi buah dao surgawi. Sayangnya, itu masih tidak berpengaruh. Longchen tertawa dan menghibur Little Snow, mengatakan bahwa dia telah melampiaskan amarahnya, menggodanya. Tapi sebenarnya, hatinya terasa berat. Meski begitu, dia terus menggoda Little Snow, berusaha membuatnya lebih bahagia. Saat ini, salju kecil baru saja pulih dan tidak bisa bertarung. Tapi dia bisa membantu mereka melacak beberapa Magical Beast. Sepuluh hari kemudian, dengan bantuan Little Snow, Longchen dan Wilde telah membunuh lusinan Magical Beast peringkat ketujuh. Tentu saja, hanya lima dari mereka yang tersisa di lingkaran spasial Wilde. Sisanya telah dimakan olehnya. Tidak ada jalan lain untuk itu. Wilde memberitahu Longchen bahwa bentuk raksasa yang dia panggil disebut tubuh perunggu darah barbar. Itu menghabiskan blood key-nya, jadi setelah menggunakannya, dia akan sangat lapar, seolah-olah dia akan mati. Dia hanya menggantikan blood key itu setelah dia menghonsumsi lusinan Magical Beast. Setelah mengganti kerugian, mereka terus berburu. Wilde yang pulih benar-benar menakutkan. Magical Beast peringkat ketujuh biasa terbunuh tanpa bisa melawan. Suatu kali, mereka berdua bertemu dengan Silver Armored Lion Eagle. Itu adalah Magical Beast yang sangat kuat, dengan sisik dan sayap perak, memberinya pertahanan dan kecepatan yang hebat. Itu praktis pertandingan yang sama untuk Phoenix Darah Suci Mata Merah Mengki. Tapi Wilde telah menghancurkannya dengan satu tongkat, membuatnya pusing. Kemudian Longchen mengambil keuntungan untuk langsung memenggal kepalanya dengan satu tebasan Flying Rainbow. Longchen benar-benar kagum dengan kekuatan Wilde. Dia adalah perwujudan dari ungkapan, hanya orang yang tahu cara makan yang memiliki energi. Lebih jauh, dia menemukan bahwa keberuntungan Wilde benar-benar luar biasa. Gada tulang acak yang dia temukan pasti merupakan harta karun. The Eastern Wasteland Bell mengatakan bahwa itu adalah tulang kaki gajah. Pemilik aslinya seharusnya adalah Magical Beast tingkat raja. Tulang ini memiliki rune alami, yang menjadikannya salah satu item raja paling primitif. Begitu ada hampir 50 Magical Beast di cincin penyimpanan Wilde, Longchen berhenti berburu bersamanya. Dia meminta Wilde terus berburu dengan Little Snow untuk mengimbangi konsumsi energinya. Adapun dia, dia menemukan gua gunung yang tenang dan mengeluarkan tungku pilnya, serta buah tujuh benang sari sahat yang baru diperoleh. Hei hei, ini waktunya untuk memperbaiki si merging pil dan meningkatkan kekuatanku, kata Longchen, sedikit kegembiraan dalam suaranya. Bab 846 banding 846 Ledakan teredam datang dari tungku pil Longchen. Ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Sudah lama sekali sejak saya melakukan alkimia, saya merasa tidak bisa berlatih. Dia melihat tumpukan ampas pil di tungku pilnya. Bahkan tidak ada satu pil pun yang terbentuk. The Seven Stamens Ahad Fruit adalah bahan obat tingkat ke-7, sedangkan pil penggabungan laut adalah pil tingkat ke-7. Dan bahkan di antara pil tingkat ke-7, itu akan menjadi salah satu yang paling sulit untuk disaring. Bagi sebagian besar alkemis, basis kultifasi mereka harus mencapai ekspansi laut atau lebih tinggi hanya untuk menyempurnakan pil tingkat 6. Terakhir kali dalam kompetisi menara pil, dia telah menyempurnakan pil memperluas laut yang melimpah. Meskipun itu adalah pil tingkat 6, itu adalah sesuatu yang digunakan oleh ahli ekspansi laut. Karena persyaratan dan kesulitan dalam menyempurnakannya terlalu rendah, itu tidak dapat dihitung sebagai pil tingkat ke-7. Tingkat pil obat biasanya sesuai dengan basis budidaya kultifator, tingkat pertama, kondensasi ki. Tingkat kedua, kondensasi darah. Tingkat ketiga, transformasi tendon. Tingkat ke-4, penempaan tulang. Tingkat ke-5, pembukaan meridian. Tingkat ke-6, siantian. Tingkat ke-7, ekspansi laut. Tapi ada juga beberapa eksistensi khusus di antara pil obat. Contoh utama adalah pil mengembang laut yang melimpah. Pil ekspansi laut yang melimpah adalah salah satu pil obat yang umum untuk ahli ekspansi laut. Harganya pun relatif murah. Selain pil memperluas laut yang melimpah, ada juga beberapa pil obat populer lainnya dengan efek obat yang lebih baik. Tapi harganya juga beberapa kali lebih tinggi. Rana ekspansi laut juga merupakan ranah pembakar uang seperti bonforging. Meminjam energi dalam pil obat, itu mungkin untuk memperluas laut Ki lebih jauh. Semakin baik pil obatnya, semakin besar energi obatnya. Adapun pil penggabungan laut yang Long Chen coba perbaiki, itu adalah harta tak ternilai yang akan dirindukan oleh para ahli ekspansi laut bahkan dalam mimpi mereka. Tapi di dunia luar, dia belum pernah mendengar tentang pil penggabungan laut. Tampaknya dunia tidak lagi memiliki pil obat ini, atau mungkin Seven Stamets saat fruit sudah punah, jadi pil obat tersebut juga telah menghilang. Setelah gagal tungku pil, Long Chen tersenyum sedikit. Dia tidak akan putus asa dengan sesuatu yang begitu masuk akal. Jika dunia luar mengetahui bahwa dia berani memperbaiki pil obat tingkat ketujuh dengan basis budidaya siantiannya, itu pasti akan membuat takut banyak alkemis tua sampai mati. Bahkan alkemis yang basis budidayanya telah mencapai ekspansi laut tidak akan selalu bisa memperbaiki pil obat tingkat ketujuh. Dan bahkan jika mereka bisa, itu akan menjadi tingkat yang relatif lebih rendah, bukan yang seperti pil penggabungan laut. Mereka yang bisa memperbaiki level pil itu adalah Grandmaster Alkemis. Long Chen beristirahat selama dua jam sebelum mencobanya untuk kedua kalinya. Bagaimanapun, dia memiliki tumpukan besar bahan obat, dan dia tidak merasakan tekanan untuk gagal. Pada akhirnya, dia gagal tujuh kali sebelum berhasil, membuatnya menghela nafas lega. Sebenarnya, tingkat kegagalan ini merupakan pukulan besar baginya. Dia adalah seseorang yang telah menerima warisan dewa pil. Gagal tujuh kali berturut-turut terlalu memalukan. Tentu saja, jika orang tahu bahwa dia telah menyempurnakan pil penggabungan laut dengan basis budidaya siantiannya, itu pasti akan mengguncang seluruh dunia alkimia. Ada tiga pertanyaan yang akan mereka tanyakan, dari mana dia mendapatkan yuan spiritual sebanyak itu. Dari mana dia mendapatkan energi jiwa sebanyak itu. Dan dari mana dia mendapatkan pil flame yang begitu kuat. Longchen tidak hanya memiliki ketiga persyaratan itu, tetapi dia juga memiliki ingatan dewa pil dengan pengalaman alkimia yang mendalam. Akan aneh jika dia tidak bisa memperbaikinya. Di dunia alkimia, alkemis biasa hanya bisa memperbaiki pil satu tingkat di bawah basis kultivasi mereka. Jika mereka bisa memurnikan pil pada tingkat yang sama dengan basis kultivasi mereka, mereka akan menjadi jenius. Adapun seseorang yang bisa memperbaiki pil dengan tingkat yang lebih tinggi dari basis kultivasinya, ada satu kata untuk itu, omong kosong. Tidak ada yang akan percaya hal seperti itu. Tiga pil satu cincin dan sisanya kelas menengah. Mereka sangat tidak berguna. Longchen membuang yang kelas menengah, hanya menyisakan tiga pil penggabungan laut satu cincin. Dia langsung menelan salah satunya. Saat menelannya, dia mengikatnya dengan yuan spiritualnya, tidak membiarkannya segera larut. Itu adalah pil obat tingkat ketujuh, yang digunakan untuk secara paksa meningkatkan ukuran laut ki setelah mencapai batasnya. Jumlah energi di dalamnya sangat besar. Jika seorang ahli siantian memakannya, itu akan menjadi bunuh diri. Setelah pil larut, energi obat yang menakutkan akan secara langsung menyebabkan laut ki mereka meledak. Jika mereka beruntung, mereka akan langsung mati alih-alih setengah mati karena laut ki mereka yang hancur. Bahkan Long Chen tidak akan berani membiarkannya langsung larut di tubuhnya. Dia tidak menggunakannya untuk memperluas laut ki-nya, tetapi mengubahnya menjadi yuan spiritual untuk meningkatkan basis kultifasinya. Ada tujuh tanda bunga di si merging pil, tanda yang sama yang aslinya ada di seven stamen saat fruit. Disanalah sari buah itu terkondensasi. Long Chen menguji menyerap energi obat sedikit demi sedikit. Tapi energi obatnya terlalu kuat, dan itu seperti bubuk mesiu baginya. Begitu dia mulai memperbaikinya, energi obatnya melonjak melalui meridiannya. Meridiannya membengkak seolah-olah sungai mengalir ke kanal. Tapi Long Chen lega melihat meridiannya baik-baik saja. Sepertinya dia tidak khawatir. Tapi tidak ada jalan lain. Keberuntungannya benar-benar sangat buruk sehingga dia tidak punya pilihan selain maju dengan hati-hati. Setelah menanggung gelombang pertama energi obat, Long Chen percaya diri. Dia terus melepaskan energi obat. Energinya seperti gelombang laut yang menerjang tubuhnya. Energi ini, yang seharusnya digunakan untuk mendorong batas laut Ki, sekarang telah digunakan untuk meningkatkan basis kultifasinya. Itu adalah metode yang sangat kurang ajar, tetapi efeknya luar biasa. Long Chen bisa merasakan basis kultifasinya berkembang pesat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Wilde dan Little Snow berkeliling setiap hari, dan Magical Beast di sekitarnya semuanya telah dikonsumsi oleh mereka. Wilde saat ini ragu apakah dia harus melangkah lebih jauh. Ledakan. Tiba-tiba, gunung Long Chen meledak dan aura kuat melonjak ke langit. Long Chen dikelilingi oleh Rune saat dia melayang di udara, matanya bersinar dengan cahaya surgawi. Hahaha, pil penggabungan laut benar-benar terlalu kuat. Hanya dua pil yang memungkinkan dia mencapai panggung surga ke-12. Dia hanya satu langkah dari rana ekspansi laut. Tawanya menggema di seluruh negeri, dipenuhi dengan kegembiraan. Pil penggabungan laut memiliki efek yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia telah mencapai puncak alam Xiantian sekarang. Sudah tiga bulan sejak dia memasuki jalan abadi, dan masih ada tiga bulan sampai letusan ki spiritual di jalan abadi akan terjadi. Itu adalah waktu terbaik untuk maju ke ekspansi laut. Tapi tiba-tiba, Long Chen memikirkan sebuah masalah. Karena ekspansi laut mengacu pada perluasan laut ki. Tapi dia bahkan tidak punya dantian. Di mana laut ki-nya? Dia kemudian tiba-tiba tertawa. Dia benar-benar mulai takut pada apapun. Kapan seni tubuh hegemon bintang sembilan pernah mengecewakannya? Kakak Long, kamu sudah maju ke ekspansi laut. Wilde berlari dengan penuh semangat. Fakta bahwa Wilde bahkan tahu tentang ekspansi laut bisa dianggap luar biasa. Little Snob juga berlari, dengan erat menggosok kepalanya ke Long Chen. Long Chen dengan lembut mengusap kepalanya dan tertawa, bagaimana mungkin? Saya hanya di puncak Siantian sekarang. Petik 2 Tapi Long Chen telah maju dua level sejak melawan Leng Yuyan. Yuan spiritualnya jauh lebih kuat, dan tubuhnya sangat diperkuat. Kekuatan tempurnya pasti telah meningkat pesat. Dia memiliki keinginan untuk menemukan beberapa ahli sejati untuk bertarung. Bahkan, dia bahkan membentuk dorongan sekecil apapun untuk pergi mencari Leng Yuyan untuk berkelahi, sehingga mereka bisa melihat siapa yang lebih kuat di alam Siantian. Tapi kemudian memikirkan bagaimana Leng Yuyan memiliki darah rohnya dan bisa memanggil sosok yang menakutkan itu, dia menjadi sedikit kurang percaya diri. Kemudian memikirkan wajahnya yang praktis sempurna, dia tidak bisa berkata-kata. Wanita cantik dan gila itu berkata bahwa dia akan membunuhnya saat mereka bertemu lagi. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan ditebas. Dia memeriksa ruang kekacauan utama. Ketika dia melihat bahwa balok besar Phoenix Blood Black Gold telah menyusut banyak, dia melompat ketakutan. Dia juga melihat bahwa Blood Drinker masih tertancap di biji, tidak bergerak. Tapi Rune di atasnya mulai beredar secara otomatis. Aura menakutkan meningkat. Meski tidak bergerak, ruang di sekitarnya berputar. Bahkan dari kejauhan, masih mungkin untuk merasakan tekanan yang besar. Aura yang menakutkan. Aura ini saja sudah cukup untuk membuat orang lain kencing. Bagus. Ketika waktunya tiba, seberapa buruknya untuk berkeliaran di sekitar negeri dengan pedang di pundakku. Petik 2 Melihat kekuatan luar biasa Blood Drinker, Long Chen sangat bersemangat. Setelah Blood Drinker terbangun, itu pasti akan menjadi sangat kuat. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menekan kegembiraannya. Dengan kemauan yang tinggi, dia menarik akal surgawinya keluar dari ruang kekacauan utama. Dia hampir asyik dengan hanya menatap Blood Drinker. Saat ini, Blood Drinker berada pada titik kritis. Long Chen bersumpah bahwa dia pasti tidak akan mengganggunya sampai dia terbangun dengan sendirinya. Wilde, Little Snow, apakah kamu bertemu dengan orang yang kuat di luar? Saya ingin menguji kekuatan baru saya pada beberapa Magical Beast yang kuat, kata Long Chen. Tangannya gatel untuk berkelahi. Little Snow segera meraung, mengatakan bahwa dia tahu tempat yang seharusnya memiliki keberadaan yang kuat. Long Chen dan Wilde senang, dan mereka segera berangkat, dengan Little Snow memimpin jalan. Dalam perjalanan, Long Chen memeriksa tubuh Wilde dan menemukan bahwa hampir semua selnya telah terbangun. Ada kurang dari 3% yang masih tertidur. Dia senang melihatnya. Setelah semua selnya direvitalisasi, kekuatan Wilde akan melonjak ke tingkat yang lebih menakutkan. Faktanya, dia bahkan mungkin bisa bertarung menggunakan tubuh perunggu darah barbar untuk waktu yang lama. Memikirkan hal itu, Long Chen merasakan kekhawatiran. Kekuatan Wilde benar-benar terlalu menakutkan. Kekuatan itu secara praktis tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu tidak didasarkan pada seni magis, juga tidak didasarkan pada basis kultivasi. Itu hanya kekerasan. Tapi kekuatan kasar itu begitu kuat hingga membuat ngeri. Namun, Long Chen juga memikirkan masalah lain. Kekuatannya mungkin meningkat, tetapi begitu semua selnya diaktifkan sepenuhnya, itu berarti semua selnya akan membutuhkan makanan. Memikirkan hal itu, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Mereka masih melaju ketika raungan keras tiba-tiba mengguncang langit. Segala sesuatu dalam jarak ribuan mil gemetar. Long Chen buru-buru mengangkat kepalanya dengan ngeri. Little Snow, kamu mencoba membuatku terbunuh. Bab 847 Long Chen melihat, gunung, yang jauh. Jantungnya berdebar kencang. Itu adalah naga bumi yang sangat besar sepanjang 3 mil. Yang disebut naga bumi ini sebenarnya hanyalah kadal besar. Itu memiliki dua tanduk di kepalanya, membuatnya tampak menyeramkan dan menakutkan. Ia juga memiliki sepasang sayap, tetapi ia tidak dapat terbang. Itu tertutup sisi kemas dari atas ke bawah, dan saat ini terbaring di puncak gunung. Melihat Long Chen dan yang lainnya tiba, itu mengeluarkan suara gemuruh. Itu jelas merupakan Magical Beast Peringkat ke-8. Long Chen menelan ludah. Little Snow menggeram pelan. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Bahkan jika aku sudah maju, aku bukan tandingan Magical Beast Peringkat ke-8. Apakah kamu bercanda? Little Snow benar-benar berpikir bahwa dia bisa menangani Magical Beast Peringkat ke-8 sekarang setelah dia maju. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Little Snow benar-benar telah melebih-lebihkan dia. Itu tidak seperti dia telah maju ke ekspansi laut. Bagaimana dia berani menantang Magical Beast Peringkat ke-8. Itu setara dengan ahli penempaan yayasan manusia. Selain itu, melihat wilayahnya yang sangat luas, terlihat jelas bahwa itu adalah penguasa tempat ini. Tidak ada Magical Beast lain yang berani memprovokasi itu. Yang terpenting, apapun di dunia ini yang berhubungan jauh dengan naga bukanlah sesuatu yang harus kau provokasi. Naga bumi ini adalah atribut api binatang ajaib, dan api emas naga bumi, yang pertama di peringkat api binatang, berasal darinya. Di dunia luar, naga bumi tidak lagi memiliki garis keturunan yang sangat murni. Dan dengan garis keturunan yang tidak murni seperti itu, batas mereka adalah peringkat ke-6. Tapi yang ini adalah eksistensi yang benar-benar kuat yang telah mencapai peringkat ke-8. Kaka Long, ayo kita coba. Dagingnya pasti akan. Perut Wilde menggerutu. Dia menelan ludahnya, cahaya harapan di matanya. Meskipun saya merasa itu sangat bodoh, saya tetap ingin mencobanya. Ah, aku benar-benar menjadi semakin bodoh. Long Chen menghela nafas. Naga bumi memiliki sesuatu yang dia butuhkan. Itu adalah neidannya. Hanya biji api binatang yang diekstraksi dari naga bumi peringkat 6 akan menempati peringkat pertama pada peringkat api binatang. Jadi sudah jelas berapa banyak energi yang harus ada di neidan naga bumi ini. Di dalam tubuh Long Chen, Huo Long mulai menjadi gelisah. Bahkan pada jarak ini, ia bisa merasakan energi api naga bumi. Itu mendesak Long Chen untuk mengumpulkan keberaniannya. Long Chen segera menyingkirkan Little Snow untuk menghindari dia ditembak satu kali. Dia tidak memiliki jaminan sedikitpun dalam bertarung melawan Magical Beast peringkat ke-8. Tapi ada satu hal yang membuatnya percaya diri. Jika mereka benar-benar tidak mampu mengalahkannya, dia selalu bisa mengeluarkan skala naga. Setiap Magical Beast dengan kecerdasan yang relatif lebih besar akan terpengaruh oleh kekuatan naga, terutama Magical Beast yang terkait dengan naga. Wilde, orang ini sangat kuat. Peluang kami menang sangat rendah. Rencananya adalah aku menyerang lebih dulu, sementara kamu mempertahankan kekuatanmu. Ketika waktunya tiba, saya akan mengirimi Anda pesan. Kemudian Anda akan segera mengaktifkan tubuh perunggu udara barbar Anda dan memukulnya dengan serangan terkuat Anda. Apakah kami bisa menang atau tidak, itu terserah Anda, mengerti. Kata Longchen. Wilde dengan gugup mengangguk. Longchen tahu bahwa jika Wilde mengerti 50% dari maknanya, itu tidak buruk. Dia hanya menyuruhnya untuk tidak bergerak dan menunggu dia menciptakan peluang. Begitu dia yakin Wilde mengerti dan baru saja akan pindah, Lonceng Tanah Timur tiba-tiba terdengar di kepala Longchen. Apakah kamu benar-benar akan menyerangnya? Peluang Anda untuk menang tidak tinggi. Faktanya, Anda kemungkinan besar akan terbunuh. Anda meremehkan kekuatan Magical Beast peringkat ke-8. Saya benar-benar tidak dapat memahami Anda. Anda tidak mengerti apa yang dipikirkan Leng Yuyan, tetapi sekarang saya merasa saya juga tidak dapat memahami apa yang Anda pikirkan. Jika Anda sangat tidak beruntung sepanjang waktu, mengapa Anda tidak berperilaku lebih baik? Petik 2. Hehehe, kalau sial, faktor bahayanya jauh lebih tinggi, jadi peluang suksesnya lebih kecil. Itu betul, tapi Anda tidak tahu bagaimana saya melewati beberapa tahun terakhir. Semua yang saya miliki, saya peroleh dengan mempertaruhkan hidup saya. Jika saya tidak berani melakukan sesuatu karena bahaya, saya tidak akan bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan, dan saya akan dilampaui oleh orang lain. Pengalaman saya selama bertahun-tahun ini memberitahu saya bahwa orang-orang yang paling takut akan kematianlah yang memiliki kematian paling awal dan paling menyedihkan. Lebih jauh, pengalaman saya juga memberitahu saya bahwa semakin besar bahayanya, semakin besar pula keuntungannya. Saya tidak tahu apakah teori saya ini cocok untuk orang lain, tetapi saya merasa ini cocok untuk saya, kata Long Chen. Ini adalah pengalaman berharga yang dia peroleh dengan mempertaruhkan nyawanya berulang kali. Lon Cheng Tanah Timur-Timur turun ke dalam keheningan. Segala sesuatu tentang Long Chen sangat aneh, membuatnya jadi dia tidak bisa memahaminya. Jika Long Chen benar-benar pewarisnya, maka keberuntungan karma dunia seharusnya berkumpul di sekujur tubuhnya. Tapi lalu bagaimana dia bisa begitu tidak beruntung? Long Chen baru saja bergerak ketika suara gemuruh terdengar. Kali ini, bukan hanya peringatan. Itu juga berisi jejak amarah. Fakta bahwa Long Chen melanggar batas wilayahnya telah membuat marah Naga Bumi. Naga Bumi adalah raja di antara Magical Beast, dan sebagai monster atribut api, ia mudah marah. Sudah bertahun-tahun sejak Magical Beast mencoba mendekatinya. Magical Beast di sekitarnya hanyalah mangsanya. Long Chen mengabaikan peringatannya dan terus maju. Wilayah Naga Bumi sangat besar. Jaraknya beberapa ribu mil, dan di tanah ini, tidak ada satu helai pun rumput yang tumbuh. Itu hanya batu yang tandus. Ketika Long Chen telah melakukan perjalanan ratusan mil ke wilayahnya, Naga Bumi akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ia tidak bergerak, tapi ia membuka mulutnya. Api emas menyerbu ke arah Long Chen. Long Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum mereka langsung melahapnya. Api emas melelekan bebatuan di sekitarnya. Bau terbakar memenuhi udara yang berputar. Sial, ini ribuan kali lebih kuat dari api emas Naga Bumi yang dikendalikan Huo Hufang. Seru Long Chen. Hanya satu semburan nafas ini sudah cukup untuk membunuh berapapun peringkat dua celestial yang terkena itu. Jika saya bisa menundukkannya, maka saya akan bisa berkeliaran di sekitar jalan abadi tanpa tertandingi. Sayangnya, tidak ada cara untuk menundukkannya dengan kekerasan, dan bahkan jika saya bisa menangkapnya, tidak ada harapan untuk berhasil menempatkan tanda budak di atasnya dengan kekuatan spiritual saya saat ini. Petik 2. Satu-satunya kesempatan akan ada harapan untuk menaklukkannya adalah jika dia menggunakan kekuatan skala naga. Tapi dia pasti tidak bisa melakukannya lagi. Jika dia menghabiskan terlalu banyak darah esensi dalam skala naga, dia tidak akan bisa mengembangkan seni tempering tubuh darah naga. Jika itu terjadi, dia bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Lebih jauh lagi, bahkan jika naga bumi tidak bisa menahan kekuatan naga, tidak bisakah dia lari? Dia tidak akan bisa menghentikannya, dan kemudian dia akan kehilangan segalanya. Long Chen dikelilingi oleh api biru. Api emas yang mengamuk itu tidak dapat melakukan apapun padanya. Faktanya, mereka terserap oleh api biru. Lengannya bergetar saat Huo Long hampir menyerang dengan sendirinya. Long Chen buru-buru menekannya. Sekarang bukan waktunya untuk melepaskannya. Memanfaatkan saat sedang menghembuskan api, Long Chen menutup jarak. Dengan api bumi yang melindunginya, dia tidak takut pada api ini. Ketika Long Chen hanya beberapa puluh mil jauhnya, naga bumi tiba-tiba bergerak. Itu berdiri dan mengungkapkan sayap seukuran gunung, bergegas ke Long Chen. Meski tidak bisa terbang, kecepatannya luar biasa. Sebuah cakar besar datang bersiul ke arahnya. Split the heavens. Dengan pedang itu, Split the heavens jauh lebih kuat sekarang. Pedangki Long Chen menebas cakarnya. Long Chen merasa seperti pedangkinya telah menebas gunung yang tak tergoyahkan. Serangan balik yang sangat besar membuatnya terbang. Dia terjungkal ke belakang, hanya merangkak hingga puluhan mil jauhnya. Ketika dia merangkak, dia tiba-tiba menyadari bahwa serangannya bahkan tidak berhasil memperlambat naga bumi. Itu masih menyerangnya. Salah satu sayapnya yang besar menghantam dia. Sayap itu memiliki tulang duri yang tumbuh di atasnya yang bersiul di udara. Kulit kepala Long Chen menjadi mati rasa. Tidak heran jika Eastern Wastelen Bell mengatakan dia sedang mendekati kematian. Kekuatan Magical Beast peringkat ke-8 bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan. Cincin Surgawi Armor Pertempuran Bintang 4 Dengan raungan marah, Long Chen secara eksplosif melepaskan semua kekuatannya. Sinar besar pedangki melonjak ke langit. Split the Heavens 2 Ledakan Kedua lengan Long Chen patah. Dia memuntahkan darah saat dia terbang kembali. Di tengah perjalanan, sebuah gunung yang dia tabrak hancur berkeping-keping. Sial, bagaimana bisa begitu kuat? Meskipun Long Chen mengira bahwa dia sudah melebih-lebihkan kekuatan Magical Beast peringkat ke-8 sebelum bertarung, dia menyadari bahwa dia sebenarnya masih meremehkannya. Dia telah maju ke panggung surga siantian ke-12, tetapi dia masih tidak dapat menerima bahkan satu serangan dari naga bumi dengan gerakan terkuatnya. Tiba-tiba, ia mengepakkan sayapnya, melepaskan hembusan kuat yang membuatnya terbang. Itu membuka mulutnya, dan lautan api yang mengamuk menyembur ke arahnya. Ini bukan nafas yang sama seperti yang terakhir kali. Di dalam lautan api ini ada rune api yang tak terhitung jumlahnya. Tanah langsung meleleh. Di depan panas yang menakutkan ini, tanah yang mencair mulai menguap. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat api binatang yang begitu menakutkan. Untungnya, Earth Flame membatasi api binatang itu. Tidak peduli bagaimana api mencoba menyerangnya, Huo Long menyerapnya dengan mudah. Rune api itu sangat bergizi untuk itu. Sekarang merepotkan. Saya tidak bisa mendekatinya, apalagi menguncinya. Tidak ada strategi saya yang akan berhasil lagi. Tapi saat menghirup api, harus ada kesempatan. Petik 2 Long Chen tiba-tiba mengeluarkan pil raksasa dengan ukuran yang sama dengan kepalaan tangan bayi. Itu hitam pekat dan memiliki sembilan cincin pil di atasnya. Itu adalah pil obat yang paling sulit yang pernah dimurnikannya. Sebenarnya, ini adalah pil racun yang telah dia sempurnakan saat dia menyempurnakan pil penggabungan laut. Itu adalah sesuatu yang mengandung semua racun raja laba-laba emas tanah tersembunyi. Saat itu, dia merasa mungkin bisa membantu dalam krisis. Sekarang dia membawanya keluar, membungkusnya dengan kekuatan api bumi, dia mengirimnya terbang ke mulut naga bumi. Untuk lebih jelasnya, naga di sini tidak mengacu pada naga asli. Ini sama seperti ketika Huo Long dan Lei Long terbang, mereka bukanlah naga sejati. Anda harus memperlakukannya sebagai deskriptor bentuk. Bab 848 banding 848 Karena naga bumi saat ini sedang menghirup api, ia tidak menyadari bahwa hadiah Long Chen telah mencapai itu. Serangannya berlangsung selama tiga nafas, dan seluruh dunia di sekitar mereka telah dibakar. Uap mengalir keluar dari tanah yang menguap. Waktunya minum obat. Sama seperti manusia, setelah menghembuskan nafas, naga bumi menarik nafas dalam-dalam. Alhasil, pil obat hitam itu langsung tertelan. Dibandingkan dengan mulut naga bumi, pil raksasa itu seperti setitik debu. Tapi begitu pil raksasa itu masuk ke tenggorokannya, ia berubah menjadi cairan hitam yang dengan cepat menyebar ke seluruh dagingnya. Naga bumi segera merasakan ada sesuatu yang salah. Ia membuka mulutnya, baru saja akan memuntahkan cairan obat hitam. Split the Heavens 2 Tepat pada saat ini, serangan kekuatan penuh Long Chen dengan kejam menebas kepalanya. Naga bumi dipukul dengan pertahanannya turun, dan ia menabrak tanah. Setelah serangan itu, Long Chen akhirnya ngeri. Itu adalah serangan kekuatan penuhnya, tapi itu hanya berhasil mematahkan sebagian sisiknya di sekitar tebasan. Itu tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal. Faktanya, itu bahkan tidak bisa menyebabkan luka daging. Pertahanan semacam itu terlalu menakutkan. Namun, dia telah mencapai tujuannya dengan serangan ini. Selama racun beredar di seluruh tubuh naga bumi, dia percaya bahwa bahkan jika racun tidak bisa membunuhnya, itu akan sangat mengurangi kekuatan bertarungnya. Itu adalah racun Hidden Ground Gold Speeder King. Itu sangat kuat, sampai-sampai kantung racun Raja Laba-Laba memiliki tiga lapisan perlindungan di sekitarnya. Begitu racunnya dilepaskan, bahkan Raja Laba-Laba akan diracuni sampai mati. Dengan demikian, bisa dilihat seberapa kuat racun itu. Setelah melepaskan serangan ini, Long Chen segera terbang ke udara. Dia tidak perlu melakukan apapun sekarang. Dia hanya perlu menunggu racunnya menyebar. Naga bumi menggelengkan kepalanya berulang kali, meraung dengan marah. Itu menghirup api, mencoba mengeluarkan racun. Sayangnya, energi apinya berasal dari Neidan, bukan perutnya. Itu tidak bisa menghentikan racun menyebar. Melihat adegan ini, Long Chen merasa lega. Seperti ini, meskipun dia telah kehilangan kartu truf, setidaknya dia tidak harus menggunakan skala naga. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia akan bisa pergi dengan selamat. Apa? Di udara? Long Chen tiba-tiba melihat sosok besar lainnya di ujung pandangannya. Dia jatuh dari langit dan hampir memanggil Wilde untuk lari. Itu karena dia melihat bahwa di lokasi asli naga bumi, naga bumi lain tergeletak di tanah. Itu sedikit lebih kecil dari yang dia lawan, tapi masih sangat besar. Jangan khawatir tentang yang itu. Sudah mati? Kata Easton Wasthelen Bell. Mati. Long Chen menghela nafas lega. Keringat dingin membasahi punggungnya. Jika dia harus menghadapi dua naga bumi, maka tidak ada peluang sedikit pun untuk menang. Dari atas langit, dia juga mendapatkan pemandangan yang lebih baik. Dia melihat bahwa ada juga dua tempat naga bumi berada. Tidak diketahui apa yang ada di dalamnya. Anak kecil, kamu benar-benar cukup jahat. Pil racunmu itu tidak akan bisa membunuh naga bumi, tapi akan melemahkan kekuatannya sekitar 70%, kata Easton Wasthelen Bell. Tidak menyangka Long Chen akan memiliki metode seperti itu. Cukup seram. He he, saya anggap itu sebagai pujian. Dan 70%, he he, itu bahkan lebih efektif dari yang saya harapkan, kata Long Chen senang. Naga bumi tiba-tiba meraung. Racun itu menyebar ke seluruh tubuhnya, dan itu tidak bisa menghentikannya. Dalam amarahnya, ia membuka mulutnya, dan cahaya kemasan melesat ke arah Long Chen. Cermat, teriak lonceng tanah timur-timur. Long Chen melompat ketakutan, tidak mengharapkan naga bumi memiliki serangan yang begitu menakutkan. Itu bukanlah nafas apinya, tapi semacam kemampuan surgawi. Saat Long Chen merasakan perasaan krisis itu, dia secara naluriah menggunakan lightning body bling untuk menghindar ke samping. Sinar cahaya kemasan nyaris meleset dari tubuhnya. Tetapi meskipun itu tidak menghantamnya secara langsung, hanya gelombang kejut darinya yang membuatnya merasa seperti palu telah menabrak tubuhnya. Pakaiannya robek, dan dia dengan liar memuntahkan darah. Tubuhnya hampir roboh. Long Chen merasa ngeri. Dia buru-buru mengelak dan mengenakan satu set jubah baru. Dia melintas di udara, tidak membiarkan naga bumi mendaratkan tembakan kedua ke arahnya. Itu adalah salah satu kemampuan inti naga bumi. Bahkan seorang pembudidaya Foundation Forging akan terbunuh jika mereka diserang, jelas Easton Washtelen Bell. Long Chen merasakan ledakan teror. Serangan itu terlalu kuat, dan bahkan belum ada tanda-tanda akan datang. Tidak bagus, serangan semacam itu akan menghabiskan energi intinya. Itulah yang dibutuhkan Huo Long, kata Long Chen. Long Chen tanah timur tidak bisa berkata-kata. Long Chen terus mengatakan bahwa Leng Yuyan gila, tetapi bukankah dia lebih gila lagi? Waktu terbaik untuk membunuh naga bumi adalah saat ia telah menghabiskan semua energi intinya. Tapi Long Chen benar-benar peduli dengan energi di neidannya. Dia benar-benar orang gila. Long Chen terus mengayun di udara, tidak membiarkan naga bumi mengunci dirinya dan melepaskan serangan itu lagi. Itu akan menghemat energi intinya. Akhirnya, dia mendekati naga bumi, dan tiba-tiba ia membanting salah satu sayapnya ke arahnya. Long Chen sangat senang melihat kecepatan dan kekuatannya turun dengan jelas. Itu pasti efek racunnya. Dia mendorong lightning body blink ke puncaknya, dengan cekatan menghindari sayap, cakar, ekor, dan nafasnya. Tubuhnya sangat besar, dan dengan kekuatan dan kecepatannya berkurang drastis, dia tidak gesit. Itu tidak dapat mengancam Long Chen. Long Chen seperti lalat yang berdengung di sekitarnya. Tidak peduli bagaimana itu menyerang, itu tidak bisa menyerangnya. Itu meraung marah. Ledakan. Karena amukannya, naga bumi menghancurkan kedua sayapnya ke bawah. Akibatnya, debu beterbangan ke udara, dan terhuyung-huyung beberapa langkah. Kesempatan yang bagus, Long Chen telah menunggu lama sekarang. Pedang besarnya menebas sayapnya tepat pada saat dia kehilangan keseimbangan. Naga bumi terlalu kuat, dan dengan pertahanannya, pedangnya tidak menyebabkan kerusakan pada sayap. Tapi kekuatan besar membuatnya semakin kehilangan keseimbangan. Itu jatuh, berguling-guling di tanah. Saat bangkit dari tanah, rasanya agak pusing. Salah satu alasannya adalah karena terguling, sedangkan yang lainnya karena racun. Refleksnya sangat melambat. Penjara api mengamuk. Krune api yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat membentuk penjara di sekitar naga bumi. Dalam keadaan kacau, ia mudah ditangkap. Melihat itu, Long Chen sangat senang. Setelah banyak perencanaan ini, dia akhirnya menciptakan sebuah kesempatan. Harus diketahui bahwa dengan kekuatannya saat ini, mencoba menjebak magical beast peringkat ke-8 seperti naga bumi secara praktis tidak mungkin. Saat seni magis terbentuk, dia membutuhkan naga bumi untuk tidak bergerak. Jika tidak, jika itu berjuang seperti saat terbentuk, dalam kondisi terlemahnya, penjara api akan rapuh dan mudah dipatahkan oleh magical beast yang kuat ini. Jadi untuk menggunakan seni magis, pertama-tama dia harus menahan naga bumi untuk beberapa saat. Awalnya, dia berpikir jika dia mendaratkan split the heavens di kepalanya, akan ada peluang bagus untuk membuatnya pusing selama setengah napas saat dia menggunakan raging flame prison. Tapi kekuatan naga bumi jauh melebihi ekspektasinya. Itu adalah hal yang baik bahwa dia memiliki pil racun untuk melemahkannya, memungkinkan dia untuk menangkap kesempatan ini. Penjara api baru saja muncul saat nyanyian memenuhi udara. Energi api tanpa batas melonjak ke penjara api. Naga bumi dengan gila-gilaan berjuang sementara Long Chen mengedarkan penjara api mengamuk dengan kekuatan penuhnya. Namun, naga bumi terlalu besar dan kuat. Itu seperti sangkar burung yang terbuat dari benang emas sedang menjebak ayam jantan. Penjara api tampak tipis di depan naga bumi, dan terus-menerus bergoyang. Itu bahkan sedikit lucu. Tapi Long Chen sama sekali tidak merasa itu lucu. Jantungnya naik ke tenggorokannya. Itu benar-benar tampak seperti penjara api akan pecah kapan saja. Will Day cepat pukul kepalanya. Teriak Long Chen. Dengan nirvana skripcer, dia menuangkan energinya ke penjara api. Dia hanya bisa menahannya. Will Day, yang sudah lama bersiap, buru-buru bergegas keluar. Kakinya menginjak tanah, dan dia melesat ke udara. Sosoknya tiba-tiba tumbuh secara eksplosif, mengubahnya menjadi raksasa setinggi 30 meter. Meskipun ini adalah kedua kalinya melihatnya, Long Chen masih terpesona. Will Day menghancurkan tongkat tulangnya di kepala naga bumi. Ledakan, langit dan bumi bergetar, darah memercik dan naga bumi menabrak penjara api, terbang ke kejauhan. Apa? Itu masih belum mati. Long Chen kaget. Separuh kepalanya sekarang roboh karena serangan Will Day. Tapi kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa naga bumi tidak memiliki inti kristal. Semua energinya terletak di neidannya. Huo Long, sekarang terserah kamu. Long Chen melambaikan tangannya, tato api di lengannya menyala, dan sinar cahaya biru melesat ke arah naga bumi yang terluka parah. Bab 849. Tubuh 3000 meter Huo Long dibebankan ke naga bumi. Ukurannya sudah sangat besar, tetapi dibandingkan dengan naga bumi, Huo Long tampak seperti anak malnutrisi yang menyerang pria besar. Pada saat yang sama saat Huo Long terbang, Lei Long mengikutinya. Itu bukan perintah Long Chen, itu terbang sendiri untuk membantu Huo Long. Huo Long dan Lei Long segera melingkari leher naga bumi. Krune mereka beredar, mengepal erat, mencoba mencekiknya. Long Chen tahu bahwa bahkan penghancuran naga ganda tidak akan selalu dapat menyebabkan cedera efektif pada naga bumi. Jadi dia menyuruh mereka bertarung sambil menyimpan energi mereka untuk mencari peluang. Baru sekarang Long Chen menyadari betapa bodohnya dia untuk menantang Magical Beast Peringkat Kedelapan, dan salah satu penguasa di antara Magical Beast Peringkat Kedelapan pada saat itu. Mereka pada dasarnya bukanlah eksistensi yang bisa dia tantang. Naga bumi meraung marah, mencoba melepaskan mereka. Tenggorokannya adalah bagian tertipis dari tubuhnya, dan itu adalah satu-satunya tempat mereka berdua bisa membungkus dan mengancamnya. Krune naga bumi tiba-tiba menyala, dan tekanan menakutkan turun. Melihat bahwa naga bumi baru saja akan melepaskan batasannya, Long Chen melompat ketakutan. Wilde, pukul lagi, Long Chen berteriak saat melihat bahwa Wilde masih dalam wujud raksasanya. Begitu Wilde menyerang pertama kali, dia merasa kekuatannya berkurang. Dia baru saja hendak menyingkirkan tubuh perunggu darah barbar. Tapi mendengar perintah Long Chen, dia buru-buru menghancurkan tongkatnya. Ledakan, suara tulang patah terdengar, kepala naga bumi sekarang benar-benar berubah bentuk, tetapi masih belum mati. Tiba-tiba, gemuruh datang dari tubuh naga bumi. Ekspresi Long Chen segera berubah. Itu akan mengandalkan energi di dalam ngeidan untuk menyembuhkan. Wajah Long Chen berubah menjadi hijau. Magical Beast peringkat ke-8 benar-benar terlalu menakutkan. Jika dia membiarkannya sembuh, maka dalam keadaan mengamuk, tidak diketahui apakah bahkan skala naga bisa menghentikannya. Naga bumi telah terlempar kekejauhan oleh serangan Wilde. Tiba-tiba, mata Long Chen berbinar. Dia mengirim pesan ke Lei Long dan Huo Long. Split the heavens 2. Huo Long segera melepaskan naga bumi dan menghindar. Hanya Lei Long yang terus memegangnya erat-erat. Pada saat ini, serangan Long Chen mendarat. Betapa kejamnya, gumam is tenuas telan bel. Naga bumi belum stabil setelah diserang oleh Wilde. Sekarang sekali lagi dikirim terbang. Saat perutnya terangkat ke udara, ia segera meronta. Saat ia meronta, di dekat ekornya, sebuah lubang terungkap. Itu, adalah anus naga bumi. Karena itu telah menggunakan terlalu banyak kekuatan. Itu telah terbuka. Pada saat itu, naga api biru menyusut dan menerobos masuk. Naga bumi mengeluarkan raungan sengsara yang mengguncang sembilan langit. Itu segera mulai berjuang di tingkat yang baru. Itu dengan gila berguling-guling, menghancurkan tanah. Sayapnya seperti bila sementara ekornya seperti cambuk, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Long Chen merasa ngeri. Dia buru-buru bergegas ke sisi Wilde. Melihat kondisinya yang melemah, dia menariknya pergi. Long Chen baru saja pergi ketika Leilong akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan hancur. Itu berubah menjadi rune petir yang kembali ke lengannya. Itu jelas tidak bisa menahan naga bumi setelah memulai perjuangan gila ini. Long Chen terbang ke kejauhan. Wilde dengan cepat mengeluarkan mayat Magical Beast dan mulai melahapnya. Dia merasa seperti akan mati kelaparan. Di sisi lain, Long Chen sedang melihat naga bumi yang berjuang dengan gila karena terkejut. Naga bumi ini benar-benar terlalu menakutkan. Itu secara berurutan terluka para oleh Wilde tetapi masih memiliki kekuatan seperti itu. Tiba-tiba, ledakan teredam datang dari dalam tubuh naga bumi. Itu menegang dan kemudian jatuh tak bergerak ke tanah. Long Chen akhirnya menghela nafas lega. Baru sekarang dia merasakan punggungnya dipenuhi keringat. Merasa angin bertiup ke arahnya, dia merasa seperti akan roboh. Huo Long berhasil-berhasil. Dari sudut yang sangat licik, ia telah menembus pertahanan naga bumi yang praktis tanpa celah. Itu berhasil mengisi ke dalam tubuhnya dan langsung melahap neidannya. Dengan neidan yang dimangsa, itu seperti manusia yang hatinya telah hancur. Itu segera kehilangan sumber kekuatannya. Sial, sial, aku butuh makanan. Wilde tiba-tiba meraum dan menyerbu ke arah naga bumi, matanya merah. Rasa lapar membuatnya merasa gila. Dia meraih cakarnya, tetapi tidak peduli bagaimana dia menarik, sisiknya tidak akan lepas. Dalam keadaan terdesak, Wilde langsung membuka mulutnya dan menggigit timbangan. Long Chen merasa merinding, sisik-sisik yang bahkan tidak bisa disakiti oleh item harta karun sedang dimakan oleh Wilde. Tapi sisiknya juga terlalu keras, dan mulut Wilde sendiri berdarah. Sepertinya dia tidak menyadarinya saat dia terus mengunyah timbangan bersama dengan beberapa kulit naga bumi. Begitu saja, Wilde berlutut dan dengan kejam menggigit kulit yang terbuka. Kulit yang sangat keras itu juga terkelupas, dan kemudian melihat darah bocor, Wilde membuka mulutnya dan mulai meminumnya. Sial, kamu tidak bisa minum itu. Itu beracun. Long Chen buru-buru menembak ke depan, hendak menariknya pergi. Tapi Wilde terlalu cepat, dia sudah memakan jalannya ke tubuh naga bumi. Separuh tubuhnya sudah berada di dalam dagingnya, dan Long Chen hanya berhasil meraih kakinya. Sepertinya Wilde telah kehilangan semua akal sehatnya. Tidak peduli seberapa menarik Long Chen, dia terus menggigit daging di dalam, menolak untuk pergi. Long Chen menganggap itu lucu sekaligus mengejutkan. Tapi racun Hidden Ground Gold Speeder King masih ada. Wilde juga akan diracuni seperti ini. Biarkan dia, ras barbarian hanya makan daging. Apapun yang memiliki daging dan darah bisa dimakan. Mereka tidak terpengaruh oleh racun, kata Easton Washtelen Bell. Apa? Long Chen terkejut. Mereka tidak terpengaruh oleh racun. Konstitusi macam apa yang menakutkan itu? Sama seperti dia tercengang, Wilde sudah menggali jalannya ke cakar naga bumi, hanya menyisakan lubang berdarah untuk menunjukkan di mana dia masuk. Suara dia makan bisa terdengar dari dalam. Mungkin yang kamu katakan benar. Kesempatan Anda semua berada dalam bahaya, desa Easton Washtelen Bell. Itulah yang saya pelajari melalui pengalaman saya. Surga seringkali tidak adil bagi saya, dan terkadang tampaknya mereka bahkan ingin membunuh saya. Saya harus menjadi lebih kuat, jadi saya harus mempertaruhkan hidup saya untuk mendapatkan lebih banyak chip. Sial, membicarakan hal itu saja sudah menyebalkan. Langit melahirkan segala sesuatu. Saya tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Tapi sejak mereka melahirkan saya, mereka tidak selalu bisa mencoba mengambil hidup saya. Sial, begitu aku lebih kuat, aku pasti akan menjungkir balikan surga bodoh ini. Long Chen mengatupkan giginya. Pemikiranmu ini sangat sesat, kata Lon Cheng Tanah Timur-Timur. Cih, jika kamu memiliki pengalaman saya, kamu akan menjadi lebih sesat. Long Chen menggelengkan kepalanya. Hanya orang-orang yang secara pribadi harus mengalami apa yang telah terjadi padanya yang akan memahami amarahnya. Tiba-tiba, cahaya biru terbang dari sekitar ekor naga bumi. Itu berubah menjadi naga besar yang terbang di udara. Long Chen sangat senang. Kekuatan Huo Long meningkat cukup banyak. Ukurannya telah meningkat 50 persen sekarang. Itu adalah keuntungan yang sangat besar. Huo Long dengan bersemangat terbang di udara, mengekspresikan kebanggaan dan kekuatannya. Long Chen tersenyum, membiarkannya sedikit bersemangat. Huo Long dan Lei Long seperti anak-anak dalam hal kecerdasan. Long Chen melompat ke kepala naga bumi. Dia menebas Flying Rainbow pada jahitan di antara tulang-tulang, memastikannya benar-benar mati sehingga tidak menderita lagi. Energi kehidupan naga bumi sangat kuat. Kepalanya telah dihancurkan, dan neidannya telah dimakan, tetapi dia masih hidup. Tapi kehidupan seperti itu hanyalah siksaan. Ukulan Long Chen ini adalah belas kasihannya. Setelah menyelesaikannya, dia hampir biasa membuang mayat itu ketika dia ingat Wilde masih dalam cakar. Dia menyapu akal surgawi dan tidak bisa berkata-kata. Hanya dalam waktu singkat, Wilde telah memakan seluruh daging di cakar tersebut. Itu adalah daging Magical Beast peringkat ke-8. Jumlah energi di dalamnya sangat menakutkan untuk dibayangkan. Tapi Wilde sudah makan beberapa ton tanpa merasa puas. Namun, beberapa ton daging bukanlah apa-apa ketika sampai pada tubuh besar naga bumi. Periksa naga bumi lainnya. Disitulah panen terbesar Anda. Menurut kekuatan tempur Anda, Anda seharusnya kalah dalam pertempuran ini dan mati. Tapi kamu menang, jadi panenmu cukup besar untuk membuat orang lain merah, desah Eastern Washtelen Bell. Lonceng Tanah Timur-Timur tidak menyadari Longchen memiliki skala naga dan bisa melarikan diri kapan saja, karena skala naga terus-menerus berada di ruang kekacauan utama. Mata Longchen berbinar. Dia bergegas ke puncak gunung. Dia meninggalkan naga bumi ini untuk dimakan Wilde. Naga bumi kedua ini memiliki panjang 2,5 mil. Itu sedikit lebih kecil dari yang pertama, tapi masih sangat besar. Itu tergeletak di tanah tanpa tanda-tanda kehidupan. Sudah mati, Longchen menganggap ini aneh. Tidak ada luka di tubuhnya atau tanda-tanda pertempuran. Rasanya seperti sedang tidur. Huo Long. Bagaimanapun, itu adalah harta karun. Setelah Huo Long melahap neidannya, kekuatannya akan meningkat sekali lagi. Dia memanggilnya. Tapi Huo Long tidak keluar. Dikatakan bahwa naga bumi ini tidak memiliki energi di neidannya. Apa, senior? Bukankah Anda mengatakan bahwa ini adalah panen terbesar? Tanya Longchen. Longchen merasakan lonceng tanah timur di ruang spiritualnya sedikit bergetar. Sinar cahaya tiba-tiba muncul di dunia luar dan memotong perut naga bumi. Pertahanannya yang kuat yang tidak bisa ditembus oleh Longchen seperti kertas di depan cahaya itu. Sebuah luka besar muncul di perut naga bumi. Tiba-tiba, empat telur besar keluar. Mata Longchen hampir keluar. Telur naga bumi. Bab 850 banding 850. Ya, ini adalah telur naga bumi. Keberuntungan Anda benar-benar luar biasa kali ini. Ini adalah sepasang naga bumi, dan induk naga mati. Untungnya telur di dalamnya sudah terbentuk sempurna. Meski induk naga sudah mati, telurnya tetap diinkubasi, kata Easton Wastelen Bell. Longchen sangat senang. Naga bumi ini bukanlah naga bumi dunia luar di mana mereka memiliki garis keturunan yang tidak murni dan hanya bisa tumbuh hingga peringkat ke-6. Tapi karena ini adalah telur naga bumi peringkat 8, mereka juga akan matang menjadi naga bumi peringkat 8. Yang terpenting, dengan bis tamer seperti Mengki, mereka akan mendapatkan kondisi pertumbuhan terbaik untuk mengeluarkan semua potensi mereka. Haha, emas, kali ini aku benar-benar mendapatkan emas. Longchen tidak bisa menahan tawa. Mengki bisa memilikinya dan Tang Wan R bisa memilikinya. Itu suatu keharusan. Adapun si kecil Guoran itu, ini pasti barang surgawi untuk dipamerkan. Jika dia tidak memberikannya, dia akan menyebut bosnya picik. Bagaimanapun, dia adalah general dari Dragon Blood Legion. Bahkan jika itu hanya untuk penampilan, dia harus memiliki tunggangan yang kuat. Adapun yang terakhir, Longchen tiba-tiba teringat pada salju kecil. Di dalam ruang spiritual, Little Snow menggeram pelan. Itu benar-benar memahami niat Longchen dan menolak. Longchen telah berpikir untuk meninggalkan satu telur untuk dimakan oleh Little Snow. Mungkin ada satu dari 10 ribu kemungkinan itu bisa membantunya menerobos. Longchen tidak akan ragu untuk membayar berapapun harga Little Snow untuk terus maju. Baiklah, kalau begitu aku akan menyimpannya dulu dan kita bisa membicarakannya nanti. Longchen menyingkirkan empat telur serta mayatnya. Saat Longchen merasa sangat puas, Huo Long tiba-tiba mengiriminya pesan. Ada sesuatu yang kamu butuhkan di dalam gua. Longchen terkejut. Meskipun kecerdasan Huo Long tidak tinggi, ia masih dapat mengkomunikasikan pikiran sederhana kepadanya. Longchen dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Puncak gunung ini datar dan sangat besar. Ada ruang terbuka selebar puluhan mil. Di tengah, ada poros yang mengarah lurus ke bawah. Poros itu lebarnya 100 meter. Awalnya, Longchen mengira itu akan menjadi sarang naga bumi. Tapi sekarang dia memikirkannya, itu tidak masuk akal. Dengan tubuh besar naga bumi, tidak mungkin itu cocok. Dengan pengingat Huo Long, Longchen menjadi penasaran. Sayapnya mengepak dan dia perlahan terbang ke bawah. Poros itu lurus ke bawah. Semuanya sangat stabil. Bahkan setelah pertempuran mengerikan di luar, gunung ini masih belum runtuh. Longchen turun beberapa mil. Dia tidak hanya mencapai jantung gunung, tapi dia bahkan turun ke bawah tanah. Namun, dia masih belum sampai di akhir. Saat dia jatuh, dia menyadari apa yang diinginkan Huo Long. Saat dia pergi lebih dalam, panas yang ganas mendekat. Tiba-tiba, gelombang panas meletus dari bawah tanah. Poros ini seperti cerobong asap, memungkinkan api meledak dari bawah. Longchen buru-buru mengedarkan energi apinya, melindunginya. Pada saat yang sama, dia menusuk pedang besarnya ke dinding, menggunakannya untuk tetap stabil. Pantas saja kedua naga bumi akan menjadikan tempat ini sebagai rumah mereka. Sebagai atribut api magical beast, mereka menyerap energi api ini untuk dikultifasikan. Petik 2 Begitu dia berada lebih dari 10 mil di bawah tanah, ruang itu tiba-tiba melebar. Melihat sekeliling, Longchen tercengang. Tempat ini sebenarnya adalah kolam lava besar yang lebarnya ratusan mil. Dengan setiap gelombang lava liar, gelombang panas yang kuat yang bisa memanggang celestial biasa akan meledak. Tiba-tiba, lahar itu meletus. Gelombang itu menabrak Longchen. Dia mendengus dan menebas pedang besarnya, memecah gelombang. Setelah dia memecah gelombang, suara gemuruh terdengar. Sesosok besar terbang keluar dari lahar. Itu adalah singa yang dibentuk dari api. Ketika itu muncul, panas yang keluar darinya segera mengubah dunia bawah tanah ini menjadi tidak jelas. Panas itu menyebabkan ruang berputar secara kacau. Api bumi, Longchen menjerit kaget. Di dunia ini, hanya api bumi yang memiliki energi api yang begitu menakutkan. Itu praktis cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi, membakar apapun yang disentuhnya. Selanjutnya, api bumi ini sangat kental, ke tingkat yang lebih besar dari Huo Long. Singa api mengeluarkan raungan marah dan menyerang Longchen. Pada saat yang sama, suara gemuruh datang dari Huo Long. Tubuhnya yang besar melesat dan menyelimuti singa api itu. Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa Huo Long segera pecah dengan satu pukulan dari singa api. Sungguh kuat, Huo Long bukanlah tandingannya. Petik 2. Namun, api bumi tidak memiliki tubuh dari daging dan darah. Ketika tubuhnya hancur, itu berubah menjadi rune yang sekali lagi mengembun menjadi naga api, terus menyerang singa api. Tapi tubuh besar Huo Long sama lemahnya dengan kertas di depan singa api. Itu tidak dapat menerima satu pukulan pun. Senior, bisakah kamu membantuku menekan earth flame itu? Tanya Longchen ke Eastern Washtelen Bell. Earth Flame bis ini terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum Huo Long tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan tanpa perlindungan Huo Long, Longchen tidak akan memiliki kesempatan melawan singa api ini. Itu sederhana bagi saya, tetapi saya harus memperingatkan Anda, jika saya melakukan itu, itu akan membatalkan karma saya mengambil pahala Anda dari ujian. Selain itu, untuk membebaskan saya, saya dapat membantu Anda sekali dalam situasi hidup dan mati. Tapi begitu saya melakukannya, karma di antara kita akan berakhir. Saya tidak bisa sembarangan membantu Anda. Kami berada di level yang sangat berbeda, kamu mengerti. Kata Eastern Washtelen Bell. Longchen tersenyum. Jangan khawatir senior, aku bukan orang yang serakah. Saya juga tidak akan bergantung pada orang lain. Petik 2. Masalah utamanya hanyalah singa api itu terlalu kuat. Huo Long bahkan tidak bisa menjebaknya. Jika tidak, dia bahkan tidak perlu bertanya pada lonceng tanah timur-timur. Selama Huo Long bisa menjebaknya untuk sesaat, dia bisa menariknya ke dalam ruang kekacauan utama. Longchen percaya bahwa primal Chaos Bed pasti mampu menundukkannya. Ada banyak jenis api bumi. Api bumi Anda disebut api bawah tanah biru. Sebenarnya, peringkatnya tidak terlalu tinggi. Itu bahkan tidak termasuk dalam seratus teratas. The Blood Inchinching Rating Lion Flame di depan Anda jauh lebih baik. Itu peringkat 96. Saran saya bagi Anda untuk menaklukkan api singa pembakar darah dan kemudian memberi makan api bumi Anda saat ini ke sana. Itu akan memberi Anda manfaat paling banyak. Petik 2 Longchen menggelengkan kepalanya. Sama seperti Little Snow, aku tidak menganggap Huo Long sebagai penolong atau senjata, tapi rekan yang bertarung bersamaku. Selama itu tidak meninggalkan saya, saya tidak akan meninggalkannya. Anda bisa menganggap itu bodoh, tapi saya sudah terbiasa dengan kebodohan itu. Saya tidak bisa mengubah kesalahan saya ini, jadi silakan lanjutkan. Petik 2 Longchen mengerti apa yang dikatakan oleh Eastern Wastelen Bell. Kemampuan bawaan Blue Underground Flame tidak terlalu tinggi. Tidak ada gunanya menaikkannya, jadi lebih baik menukarnya dengan api singa pembakaran darah. Namun, apa yang diinginkan Longchen bukanlah untuk meningkatkan keuntungan sebanyak mungkin. Dia tidak bisa mengesampingkan persahabatan demi keuntungan. Meskipun dia tahu saran Eastern Wastelen Bell adalah yang benar, karena dia adalah Longchen, dia tidak bisa melakukannya. Melihat itu, Eastern Wastelen Bell tidak marah. Faktanya, meskipun dia menganggap hal seperti itu sangat bodoh, dia juga menganggapnya menyenangkan. Ini pertama kalinya melihat orang seperti itu. Bell rusak muncul di udara. Meski bellnya belum lengkap, aura agung memenuhi udara. Sebuah keinginan yang bisa menaklukkan dunia muncul. Setitik karat jatuh dari permukaan Eastern Wastelen Bell, mengungkapkan karakter abadi. Saat itu, Longchen terkejut menemukan bahwa dunia tiba-tiba menjadi diam. Waktu dan ruang dibekukan. Ledakan. Gelombang emas terbang keluar dari Bell, menghantam singa api. Singa api langsung meledak, menjadi rune. Rune itu kemudian dengan cepat dipadatkan menjadi bola dengan energi yang tak bisa dijelaskan. Huo Long langsung menelan bola itu dan kemudian kembali ke lengan Longchen. Lonceng tanah timur-timur menghilang. Huo Long juga menghilang. Semuanya telah lenyap. Dunia kembali normal, seolah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Longchen menggelengkan kepalanya, baru sekarang pulih dari keterkejutannya. Dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya lonceng tanah timur-timur. Itu dalam keadaan rusak, setengah mati, tetapi mampu menundukkan api bumi yang menakutkan ini, tampaknya tanpa mengeluarkan upaya apapun. Dia menelan ludah. Ini adalah item divine legendaris. Itu benar-benar kuat. Jika itu berada di puncaknya, bukankah itu cukup kuat untuk menghancurkan seluruh dunia? Tapi keberadaan yang menakutkan seperti itu berakhir dalam situasi yang menyedihkan. Rahasia apa yang tersembunyi di balik ini? Longchen tidak bisa bertanya, bahkan jika dia melakukannya, Eastern Wasteland Bell tidak akan menjawab. Itu telah melahap Blood Incin Rating Lion Flame dan jatuh tertidur. Butuh beberapa saat untuk menyerap semua energi itu, lagi pula, Blood Incin Rating Lion Flame berkali-kali lebih kuat dari itu. Di sisi lain, jika Anda membiarkan Blood Incin Rating Lion Flame untuk melahapnya, tidak hanya kekuatan pertempurannya akan meningkat dengan cepat, tetapi juga akan mampu bertarung dengan sangat cepat. Ah, orang tua benar-benar banyak bicara. Lonceng Tanah Timur tiba-tiba mengejek dirinya sendiri. Terima kasih banyak atas niat baik Anda, senior. Saya terlalu bodoh dan keras kepala. Saya hanya bisa hidup seperti ini selama sisa hidup saya, kata Longchen sambil menghibur Eastern Wasteland Bell. Meskipun dia tidak mendengarkannya, dia tetap menerima niatnya. Baiklah, meskipun menurutku karaktermu ini agak tidak terbayangkan, sepertinya karakter seperti ini membuatmu lebih mudah untuk memenangkan kepercayaan orang lain. Itu tidak selalu berarti buruk. Ayo pergi, api singa pembakar darah ini adalah keuntungan terbesar Anda di sini, dan begitu Huo Long terbangun, Anda akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan, kata Lonceng Tanah Timur-Timur. Longchen mengangguk, dia benar-benar telah mendapatkan banyak hal. Bahkan, dia bahkan merasa keberuntungannya sendiri tidak seburuk itu. Api bumi telah melepaskan gelombang energi api sesekali dari sini. Dugaannya adalah bahwa Induk Naga terlalu lemah saat mengerami telur, tetapi dia secara paksa menyerap energi api untuk dibudidayakan. Bagaimanapun, energi api itu hanya datang sesekali, jadi itu sangat berharga bagi Naga Bumi. Tetapi dalam kondisi lemahnya, gangguan energi api pasti telah mengganggu auranya, menghancurkan neidannya dan menyebabkan dia mati. Begitu dia kembali ke atas gunung, Longchen tiba-tiba melihat sekelompok orang di sekitar mayat Naga Bumi. Dia mengerutkan kening dan dengan cepat bergegas. Selamat menikmati.